Saat ini, pakaian Zuotian compang kemping dan rambutnya agak berantakan, tetapi wajahnya masih merona. Jelas bahwa ledakan ketiga naga itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, tapi dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Kamu memang punya beberapa kemampuan, tapi itu hanya jurus pertamaku. Sepertinya kamu terluka parah. Apa menurutmu kamu bisa melakukan dua jurusku yang tersisa? Ada sedikit keterkejutan di mata tajam Zuotian. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Zuawan dapat memblokir tinju harimau ganasnya, tetapi kemudian matanya menjadi lebih ganas saat dia berbicara. Adik siang-er, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Orang ini mampu memblokir serangan habis-habisan dari seseorang di puncak tahap deteksi roh sebagai kultifator tahap keberanian ilahi. Terlihat potensinya sangat menantang surga. Jika ia diberi waktu untuk berkembang, bukan tidak mungkin ia bisa menggantikan Zuotian sebagai orang terkuat di keluarga Zuo. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu pemarah dan menyetujui taruhan ini. Dia pasti kalah. Zuotian bahkan belum menggunakan pelindung jiwanya, dan sekarang Zuawan telah terluka parah oleh tinju harimau ganas Zuotian. Zuawan pasti akan mati pada langkah selanjutnya. Adik siang-er, kamu harus menyiapkan cakar kilin darah. Zuo meik-sue menatap Zuo siang-er dengan pandangan provokatif dan tersenyum. Huff, pemenangnya belum ditentukan? Namun Anda yakin Zuotian akan menang? Mata Zuo siang dipenuhi dengan rasa kesal saat dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Meskipun Zuo siang-er terkejut karena Zuawan dapat memblokir tinju harimau ganas Zuotian, hatinya tenggelam ke dasar ketika dia melihat Zuawan terluka parah. Zuawan, kamu bajingan. Kamu bajingan, sebaiknya kamu tidak kalah. Jika kamu kalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zuo siang-er berpikir dalam hati sambil dengan lembut menggigit bibirnya yang merah ceri. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Uhuk-uhuk, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator tahap deteksi roh? Melihat wajah aroganmu, aku benar-benar berpikir kamu adalah ahli puncak, tapi sepertinya kamu tidak sehebat itu. Perlahan berdiri, mata Zuawan sedikit merah. Niat membunuh yang aneh tiba-tiba muncul dari mata Zuawan. Zuotian sedikit terkejut dengan tingkah aneh Zuawan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Setelah mengatakan itu, Zuotian berteriak pelan. Kemudian, tombak panjang yang lebih tinggi dari manusia tiba-tiba muncul di tangannya. Saat tombak panjang muncul, Yuwan Ki di sekitarnya tiba-tiba mendidih dan berkumpul di tombak panjang. Saat Yuwan Ki terus berkumpul, bayangan samar tombak panjang tiba-tiba menjadi padat, dan akhirnya berubah menjadi tombak cahaya yang memancarkan cahaya putih. Zuawan, ini adalah jiwa armorku, tombak dewa angin. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah tombak dewa anginku. Tombak dewa angin, angin puyuh. Zuotian menegakkan punggungnya. Dengan tombak panjang di tangannya, aura kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, angin puyuh Yuwan Ki yang besar melilit tombak panjang itu, seolah-olah angin puyuh itu telah berubah menjadi perisai untuk melindungi tombak panjang itu. Kaki Zuotian menendang tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Zuawan seperti bola meriam. Angin puyuh Yuwan Ki yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Zuotian, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Mata merah Zuawan dipenuhi ketenangan. Sebenarnya, tinju raungan naga purba Zuawan hendak menerobos, tetapi dia tidak memiliki kesempatan, jadi dia tidak mampu menerobos. Alasan Zuawan menyetujui taruhan Zuotian adalah karena dia ingin meminjam tekanan dari kekuatan Zuotian untuk menerobos ke alam lima naga mengaum. Haha, inilah perasaannya. Saya bisa merasakan kegembiraan datang dari seluruh darah di tubuh saya. Zuawan tertawa keras, lalu mengeluarkan pil esensi darah dan menelannya tanpa ragu-ragu. Pil esensi darah ini dibuat oleh pemimpin pria berbaju hitam yang mencoba membunuh Zuawan. Tidak hanya mengandung semua esensi dari prajurit realem keberanian ilahi, bahkan berisi jiwa armor raksasa, sang pemimpin. Alasan mengapa Zuawan tidak menelannya sebelumnya adalah karena dia takut kebencian dalam pil esensi darah akan terlalu kuat, dan itu akan mempengaruhi dirinya sampai batas tertentu. Namun kini, menghadapi kekuatan Zuawan, Zuawan tidak punya pilihan selain menelannya dengan harapan dapat menekan luka di tubuhnya. Mereti. Suara tajam tiba-tiba datang dari tubuh Zuawan, diikuti oleh gelombang energi unsur yang kuat yang mengalir dari pil esensi darah ke dalam dantiannya. Zuawan dapat merasakan bahwa luka yang disebabkan oleh tinju harimau ganas Zuawan secara bertahap sembuh di bawah gelombang energi unsur yang kuat. Zuowen juga bisa merasakan jiwa baju besi raksasa yang terkandung di dalam pil esensi darah memasuki lautan kesadarannya. Satu-satunya keterampilan jiwa-jiwa baju besi raksasa juga dengan jelas ditransmisikan ke dalam pikiran Zuowen. Transformasi raksasa, meningkatkan kekuatan keterampilan senjata atau baju besi sebanyak dua kali lipat, berlangsung selama 15 menit. Semua orang di alun-alun menatap kosong ke arah Zuotian, yang seperti dewa yang turun ke dunia fana. Angin puyuh energi unsur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tombak dewa angin Zuotian, dan area yang awalnya luas sekarang ditutupi oleh angin puyuh energi unsur yang kuat, dan tidak ada yang bisa mendekat dalam radius 10 mil. Ini sudah berakhir, Zuowen benar-benar sudah selesai. Saya tidak menyangka Zuotian akan menggunakan gerakan ini, saya benar-benar tidak menyangka. Wajah menawan Zuowen siangir kini pucat, dan mata indahnya semakin mereduk. Mata indah Zuowen menoleh, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Orang-orang lain di alun-alun juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa Zuowen akan hancur karena gerakan kuat Zuotian ini. Transformasi raksasa, tinju naga mengaum asal mula yang kacau, empat naga mengaum. Suara tenang yang mengandung niat membunuh tanpa batas perlahan datang dari alun-alun, dan kemudian empat aura naga raksasa lainnya dengan ganas menerobos angin puyuh energi unsur yang tak ada habisnya di alun-alun, dan mulut naga besar tanpa basa-basi terbang menuju Zuotian, yang diselimuti oleh gelombang tersebut. Angin puyuh energi unsur. Dengan suara keras, lantai batu biru yang keras di alun-alun perlahan-lahan retak, dan retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Di bawah tatapan kaget semua orang, empat aura naga raksasa yang muncul di tubuh Zuowen sekali lagi memblokir tombak dewa angin Zuotian. Pada saat ini, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Selain itu, semua orang secara samar-samar menemukan bahwa aura naga raksasa yang muncul di tubuh Zuowen bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan lapisan sisik di tubuh naga dapat terlihat dengan jelas. Zuowen mendengus, dan memandang Zuotian dengan tatapan yang sedikit provokatif, dan berkata, ini adalah langkah kedua. Apalagi yang kamu punya selanjutnya. Silakan menggunakannya. Murid Zuotian menyusut, dan dia berteriak dengan marah, Orang sombong, Aku akan membunuhmu. Tombak dewa angin, awan yang menghamburkan angin puyuh. Zuotian menjadi marah, dan tanpa henti memobilisasi energi unsur di tubuhnya. Gelombang besar energi unsur tiba-tiba meledak dari tombak dewa angin di tangannya, dan kemudian tombak dewa angin membengkak berkali-kali, berubah menjadi pilar yang dapat menopang langit. Pergi ke neraka, Zuowen. Tombak dewa angin yang tampak seperti pilar yang dapat menopang langit dengan ganas menusuk ke arah empat naga raksasa di atas alun-alun. Gemuruh. Suara gemuruh meledak di udara, dan naga raksasa pertama hanya mampu bertahan sebentar sebelum ditembus oleh tombak dewa angin. Setelah itu, naga kedua dan ketiga juga hancur di bawah kekuatan tombak dewa angin. Kecemerlangan pada permukaan tombak dewa angin yang menembus ketiga naga telah meredup secara signifikan. Tampak jelas bahwa kekuatan tombak dewa angin telah melemah secara signifikan setelah dihadang oleh ketiga naga. Naga raksasa keempat meraung, dan sepasang cakar raksasa tiba-tiba mengayun ke arah tombak dewa angin. Dengan gemuruh, tombak dewa angin berhenti di bawah cakar naga untuk pertama kalinya. Merasa. Semua orang di alun-alun memandangi naga raksasa keempat yang nyaris tidak bisa menahan tombak dewa angin dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka Zuawan benar-benar menghalangi langkah ketiga Zuotian. Bisakah dia benar-benar memblokirnya? Rambut panjang Zuotian berkibar tertiup angin saat dia dengan dingin menatap Zuawan. Kedua tangannya bergerak sedikit, dan tombak dewa angin di atas alun-alun berdengung. Tiba-tiba, seperti pelangi yang menembus matahari, tombak dewa angin menghancurkan naga raksasa keempat yang sedang berjuang di ambang kematian. Kemudian, ia terbang dengan ganas menuju Zuawan. Fiuh! Zuawan memuntahkan seteguk darah lagi, dan mundur selusin langkah. Namun, yang membuat semua orang merasa aneh adalah Zuawan tidak menunjukkan rasa frustrasi sedikitpun di wajahnya. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan tertawa. Itulah perasaannya. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Kemudian, Zuawan menutup matanya, dan pada saat yang sama, tinjunya tiba-tiba membentuk lintasan yang aneh. Energi aneh secara bertahap keluar dari tubuh Zuawan, dan energi aneh ini membungkus Zuawan seperti kepompong. Suara mendesing. Tombak dewa angin yang besar terbang menuju Zuawan, dan ketika semua orang mengira Zuawan akan mati di bawah tombak dewa angin, Zuawan tiba-tiba membuka matanya, dan ada tatapan dingin di matanya. Tinju raungan naga purba, raungan lima naga. Mengaum! Raungan naga yang terdengar seperti berasal dari zaman kuno tiba-tiba datang dari tubuh Zuawan. Kemudian, naga raksasa yang bahkan lebih besar dari empat naga raksasa sebelumnya tiba-tiba muncul di depan Zuawan. Naga raksasa itu meraung, dan mata naganya yang besar dengan dingin menatap ke arah tombak dewa angin yang melesat ke arahnya. Kemudian, ia terbang melintasi langit dan menerkam ke arahnya. Bang! Saat keduanya bertabrakan, pancaran lima warna meledak seperti kembang api. Kemudian, semua orang menyadari bahwa naga raksasa dan tombak dewa angin di atas alun-alun telah hancur total. Pada akhirnya, Zuawan justru berhasil selamat dari serangan ketiga Zuotian. Ketika semua orang menyadari hal ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat menarik. Ketika semua orang sadar kembali dan memusatkan pandangan mereka pada Zuowen, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Zuowen tiba-tiba menutup matanya lagi. Energi aneh yang seperti kepompong di tubuh Zuowen menjadi lebih padat saat ini. Selain itu, Yuan Qi di sekitar alun-alun tiba-tiba mulai mendidih seperti air mendidih, berkumpul di atas kepala Zuowen. Gelombang energi yang kuat muncul di atas alun-alun, dan gelombang energi ini bahkan menyebarkan awan ribuan mil di atas alun-alun. Ketika gelombang energi ini muncul, segera menarik perhatian beberapa ahli yang bersembunyi di halaman dalam keluarga Zuowen. Bahkan para ahli dari kekuatan lain di ratan Armor City mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah keluarga Zuowen, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. 22. Keadaan aneh Zuowen menarik perhatian semua orang di alun-alun. Meskipun banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka yakin kondisi Zuowen saat ini bermanfaat baginya. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan lonjakan Yuan Qi di sekitar tubuh Zuowen yang terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Zuowen. Dengan masuknya Yuan Qi secara terus-menerus, aura di tubuh Zuowen semakin kuat. Ini, Mungkinkah ini tahap pemahaman mendalam? Zuowen Yang wajahnya berubah sedikit muram karena Zuowen telah memblokir tiga gerakan Zuotian, memiliki ekspresi tidak percaya di matanya yang indah saat dia tanpa sadar berteriak. Tahap pemahaman mendalam, apa itu? Zuowen Bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zuowen akan membuat keributan seperti itu. Aku hanya mendengarnya dari kakekku. Aku tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Dikatakan bahwa alam pemahaman mistik adalah alam misterius. Begitu seorang seniman bela diri memasuki alam misterius ini, mereka akan memicu hukum surga dan bumi. Begitu seorang seniman bela diri memasuki dunia ini, apakah itu pemahaman atau afinitas Yuan Qi, mereka akan meningkat secara eksponensial. Artinya, para kultifator yang memasuki tahap pemahaman mendalam akan mengalami peningkatan kecepatan kultifasi ribuan kali lipat. Beberapa ahli yang telah mencapai hambatan dalam kultifasi mereka sangat ingin memasuki tahap pemahaman mendalam karena begitu mereka memasuki alam ini, mereka akan melakukannya. Mampu menembus kemacetan tanpa hambatan. Namun, saya pernah mendengar dari kakek saya bahwa hanya kultifator yang telah mencapai tahap korporeal yang dapat memasuki tahap pemahaman mendalam. Orang ini hanya berada di tahap keberanian ilahi, tetapi bakatnya sangat mengerikan. Zuowen memandang sosok tinggi di alun-alun dengan tatapan aneh. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi perasaan yang rumit. Meskipun dia percaya bahwa bakatnya cukup kuat, dibandingkan dengan Zuowen, bakatnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mata indah Zuo Sianger menatap aneh ke arah Zuo Meixue, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Zuo Meixue, Zuo Meixue tidak akan pernah memuji orang lain. Bahkan bagi Zuo Tian, yang memiliki kultifasi tertinggi, Zuo Meixue tidak pernah memujinya. Namun, ia justru memberikan pujian yang begitu tinggi kepada pemuda yang baru ia temui. Zuo Sianger dapat merasakan bahwa kata-kata Zuo Meixue tulus. Apakah pria kasar ini benar-benar kuat? Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Aku telah memenangkan taruhan di antara kita. Zuo Meixue, cincin fajramu sekarang menjadi milikku. Sudut mulut Zuo Sianger bergerak-gerak saat matanya yang indah menatap tajam ke arah Zuo Meixue sambil menyombongkan diri. Ketika Zuo Meixue mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal emas dari dadanya. Itu adalah kristal pertahanan kelas 1, cincin fajra, yang digunakan Zuo Meixue sebagai taruhan. Saya salah menilai kekuatan dan potensi Zuo Wen. Ambil kristal asal ini. Wajah cantik Zuo Meixue menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiara, dia akhirnya menyerahkan kristal itu kepada Zuo Sianger. Menerima kristal tersebut, wajah Zuo Siang tidak bisa menahan ekspresi bahagia. Kristal dianggap barang langka di rataan Armor City. Meskipun dia adalah murid inti keluarga Zuo, dia tidak memiliki banyak kristal. Dari sini, orang dapat melihat betapa berharganya kristal tersebut. Gemuruh. Raungan keras terdengar, segera menarik perhatian semua orang di alun-alun. Ketika tatapan ini berkumpul di alun-alun, semua orang menemukan bahwa Zuo Wen tanpa sadar telah membuat terobosan. Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke tubuh Zuo Wen seperti aliran yang mengalir ke laut. Di bawah baptisan Yuan Qi yang kuat ini, suara berderak terus-menerus terdengar dari dalam tubuh Zuo Wen. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Zuo Wen, membentuk angin puyuh Yuan Qi di alun-alun. Panggung Jeroan yang kuat, Zuo Wen benar-benar berhasil menembus tahap Jeroan kuat dalam keadaan seperti itu. Komandan penjaga naga tersembunyi, Zuo Han Zhong, yang semula berdiri di depan kerumunan, mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya agak pucat saat dia melihat sosok tinggi dan tegap di alun-alun. Sudut mulutnya bergetar saat dia berbicara. Yuan Qi langit dan bumi masih terus memasuki tubuh Zuo Wen. Yuan Qi di tubuh Zuo Wen sepertinya terus meningkat. Mungkinkah Zuo Wen akan membuat terobosan lagi? Setelah Zuo Wen menerobos ke tahap Jeroan yang kuat, beberapa orang yang bermata tajam di antara kerumunan menemukan bahwa Yuan Qi yang mengelilingi tubuh Zuo Wen tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghilang. Sebaliknya, intensitasnya tampaknya semakin meningkat. Dengan penemuan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tahap pemahaman mendalam. Bagaimana bajingan Zuo Wen ini bisa mencapai tahap yang begitu mendalam? Tidak, saya pasti tidak bisa membiarkan dia menerobos. Saya harus membuatnya mundur dari tahap pemahaman mendalam. Saat ini, wajah Zuo Tian sangat suram. Setelah matanya berkedip sejenak, dia benar-benar mengeluarkan tombak dewa angin di depan mata semua orang. Dan Tian bagian bawahnya menonjol, dan gelombang Yuan Qi segera mengalir ke tombak dewa angin. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar entah dari mana, dan tombak dewa angin sekali lagi berubah menjadi bayangan tombak raksasa. Jejak kedenkian melintas di mata Zuo Tian. Dengan memutar tangannya, tombak dewa angin segera melesat ke arah Zuo Wen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Zuo Tian, kamu tercelah. Zuo Siangir juga menemukan bahwa Zuo Tian telah melepaskan tombak dewa angin dengan seluruh kekuatannya. Wajah menawannya berubah saat dia berteriak. Meskipun Zuo Siangir tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Wen, kemenangannya memungkinkannya memenangkan kristal kelas satu yang berharga. Terlebih lagi, tindakan Zuo Wen yang memanfaatkan kesulitan orang lain sudah tercelah. Mengikuti kata-kata Zuo Siangir, wajah orang-orang dialun-alun sedikit banyak menunjukkan jejak rasa jijik dan marah. Jelas sekali bahwa mereka membenci tindakan tercelah Zuo Tian. Huff! Zuo Tian dengan dingin mendengus. Bukan saja dia tidak menghentikan serangan tombak dewa angin, tapi dia juga mengepalkan tinjunya dan menendang dengan kakinya. Seluruh tubuhnya melesat ke arah Zuo Wen seperti bola meriam. Bayangan besar seekor harimau ganas muncul di belakangnya. Dia sebenarnya menggunakan tinju harimau ganas dengan lebih ganas. Melihat tindakan Zuo Tian yang tidak tahu malu, banyak orang dialun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Tindakan Zuo Tian memang menimbulkan kemarahan publik. Namun, yang mengejutkan semua orang, jeritan darah yang mengental terdengar saat sesosok tubuh terlempar ke belakang seperti daun yang patah. Pada akhirnya, sosok itu terjatuh dengan menyedihkan di dasar alun-alun. Ketika kerumunan melihat ke atas, mereka menemukan bahwa orang yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah Zuo Tian, yang menyerang Zuo Tian. Saat ini, kulit Zuo Tian sangat pucat. Matanya yang awalnya galak dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Zuo Wen di alun-alun. Tombak dewa angin, yang awalnya penuh kekuatan, tiba-tiba berhenti ketika jaraknya sepuluh kaki dari Zuo Wen. Kemudian, secara tak terduga ia runtuh dan menghilang sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Seolah-olah ada energi aneh dalam jarak sepuluh kaki dari Zuo Wen. Energi aneh ini sepertinya melindungi Zuo Wen. Jika seorang ahli melihat adegan ini, mereka pasti akan mengutuk kebodohan Zuo Tian. Ini karena ketika seorang kultifator cukup beruntung untuk memasuki alam pemahaman mendalam, mereka akan dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Jika ada orang yang cukup buta untuk menyerang seorang kultifator yang telah memasuki alam pemahaman mendalam, mereka pasti akan menerima serangan balik dari hukum langit dan bumi. Jika bukan karena alam Zuo Wen tidak cukup tinggi, hukum langit dan bumi yang dia bentuk tidak akan kuat. Serangan balik dari hukum langit dan bumi saja sudah cukup untuk membunuhnya, dan dia tidak hanya akan terluka parah. Mungkin karena efek serangan Zuo Wen, Zuo Wen yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Tatapannya sedikit linglung saat dia melihat sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Zuo Tian, yang jatuh ke sisi alun-alun. Zuo Wen ingat bahwa setelah dia memblokir serangan ketiga Zuo Tian, dia memasuki kondisi yang tak terlukiskan. Dalam keadaan ini, Zuo Wen dapat merasakan jiwanya dan energi unsur di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, budidayanya telah menembus tahap penguatan Jeroan. Selain itu, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa di alam aneh itu, aliran waktu sangatlah lambat. Beberapa saat yang lalu, Zuo Wen merasa seolah 10 tahun telah berlalu. Jika Zuo Wen tidak merasakan sedikit getaran dari dunia luar, dia tidak akan keluar dari dunia misterius itu sekarang. Setelah diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Zuo Wen menatap Zuo Tian dengan dingin. Dia menghampiri yang terakhir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zuo Tian. Saya memenangkan taruhan kita, jadi inilah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Begitu Zuo Wen mengatakan ini, semua mata di alun-alun tertuju pada Zuo Tian. Semua orang ingin tahu apakah Zuo Tian akan memenuhi janjinya. Pada saat ini, tatapan Zuo Tian sangat suram. Jejak penghinaan melintas di wajahnya yang tegas. Dia batuk beberapa suap darah dan mengertakkan gigi. Jika kamu ingin aku bersujud padamu, aku lebih baik mati. Saya bersedia menggunakan dua buah naga api Vermilion sebagai ganti tiga kotau. Bagaimana dengan itu? Zuo Tian pada dasarnya sombong. Jika dia harus bersujud kepada seseorang, dia lebih baik mati. Buah naga api Vermilion kelas 1. Ketika Zuo Wen mendengar ini, matanya bersinar. Benua armor surgawi tidak memiliki seni alkimia. Jika seorang kultifator ingin meningkatkan budidayanya, mereka hanya dapat menggunakan Vermilion Fire Dragon Herb untuk meningkatkan budidayanya. Ramuan naga api Vermilion berasal dari langit dan bumi dan mengandung Yuan Qi. Yuan Qi dalam Vermilion Fire Dragon Herb jauh lebih padat daripada di udara, dan lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Ini juga mengapa Vermilion Fire Dragon Herb dapat meningkatkan budidaya seseorang dengan cepat. Ramuan naga api Vermilion dibagi menjadi kelas 1 hingga 10. Kelas 1 adalah yang terburuk, dan kelas 10 adalah yang terbaik. Dikatakan bahwa herbal naga api Vermilion kelas 10 memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ramuan naga api jenis ini hampir mustahil ditemukan karena begitu ramuan naga api memiliki kecerdasan, ia akan tahu cara menyembunyikan dirinya. Jika ramuan naga api tidak keluar untuk mencari Anda, Anda tidak akan pernah bisa menemukan ramuan naga api tingkat 10. Ramuan naga api tingkat 1 sangat berharga di keluarga Zuo. Zuo Wen tidak menyangka Zuo Tian bersedia mengeluarkan dua buah naga api Vermilion kelas 1. Ini sangat mengejutkan Zuo Wen. Setelah merenung sejenak, Zuo Wen sedikit mengangguk. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu berikan padaku. Jangan lupa 10.000 yuan. Sudut mata Zuo Tian bergerak-gerak. Dia mengeluarkan tas seukuran telapak tangan dari dadanya dan membukanya untuk mengeluarkan dua buah berwarna merah menyala. Mata Zuo Wen berbinar. Dia tahu bahwa buah berwarna merah menyala di tangan Zuo Tian adalah buah naga api Vermilion. Setelah mengambil buah naga api Vermilion, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar yuan ki yang samar-samar terpancar dari permukaannya. Sepupu Zuo Wen, saya tidak punya uang 10.000 yuan. Bagaimana kalau begini, saat aku kembali ke pavilion naga hitam, aku akan memberimu 10.000 yuan besok. Bagaimana tentang itu? Zuo Tian berkata dengan canggung setelah lama merabah-rabah di dalam tas. 23. Mendengar ini, ekspresi Zuo Tian berubah drastis. Dengan nada dingin, dia berkata, sebagai pemimpin pavilion dari pavilion naga hitam, akankah aku menarik kembali kata-kataku? Aku hanya peduli dengan kepentinganku saat ini. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Tinggalkan tas kiankun atau tinggalkan hidupmu. Zuo Wen memandang Zuo Tian dengan dingin saat bibirnya membentuk senyuman mengejek. Mendengar ini, Zuo Tian sangat marah. Dia memuntahkan setegup darah dan berkata dengan penuh kebencian, jika saya tidak terluka oleh hukum langit dan bumi, bahkan jika Anda telah mencapai tahap penguatan organ, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Ambil tas kiankun. Saya, Zuo Tian, akan mengingat dendam hari ini. Anda tidak akan seberuntung itu dalam kompetisi tiga bulan dari sekarang. Setelah Zuo Tian melemparkan tas kiankun ke Zuo Wen, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua orang di alun-alun melihat Zuo Tian pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Mereka tidak berpikir bahwa Master Pavilion Pavilion Naga Hitam, Zuo Tian, yang dikenal sebagai orang nomor satu di pelataran dalam, tidak dapat melakukan apapun terhadap Master Pavilion baru dari Pavilion Naga Terselubung. Untuk sesaat, alun-alun menjadi gempar. Dan kisah Zuo Wen, yang baru berada di tahap keberanian ilahi, menghentikan Zuo Tian, yang berada di puncak tahap deteksi roh, membuat semua orang merasa bahwa itu tidak nyata. Awalnya, orang-orang di alun-alun tidak terlalu tertarik pada Zuo Wen sebagai Master Pavilion Pavilion Naga Terselubung, tetapi karena pertempuran ini, mereka benar-benar diyakinkan oleh Zuo Wen. Khususnya, sebagian dari kerumunan itu adalah pengawal Naga Tersembunyi. Mata penjaga Naga Tersembunyi ini dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Pertarungan ini memungkinkan mereka melihat potensi tak terbatas dari Master Pavilion muda ini. Selama pemuda ini diberi cukup waktu, posisi Pavilion Naga Terselubung mereka di pelataran dalam tidak akan tergoyahkan. Master Pavilion itu gagah berani. Pavilion Master gagah berani. Untuk sesaat, sekitar 100 penjaga Naga Tersembunyi di alun-alun memandang Zuo Wen dengan fanatisme. Mereka semua berlutut dengan satu kaki dan meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri. Postur penjaga Naga Tersembunyi saat ini adalah bentuk kesetiaan tertinggi kepada tuan mereka. Agar semua pengawal Naga Tersembunyi melakukan sikap kesetiaan ini, itu berarti pengawal Naga Tersembunyi telah benar-benar mengakui Zuo Wen sebagai Master Pavilion. Hampir 100 pengawal Naga Tersembunyi berlutut dengan satu kaki dan bersorak serempak. Sorakan nyaring mereka menyebar ke seluruh alun-alun. Pemandangan ini cukup spektakuler. Zuo Wen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kesetiaan dari pengawal Naga Tersembunyi setelah memenangkan pertempuran. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Zuo Wen. Orang ini benar-benar aneh. Penjaga Naga Tersembunyi dari Pavilion Naga Tersembunyi adalah penjaga paling pemarah di pelataran dalam. Aku belum pernah melihat pengawal Naga Tersembunyi benar-benar tunduk pada Master Pavilion sebelumnya. Namun, orang ini baru menjadi pemimpin Pavilion-Pavilion Naga Tersembunyi selama tiga hari dan pengawal Naga Tersembunyi sebenarnya sangat setia padanya. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya orang ini. Zuo Sianger juga terkejut dengan tindakan hampir 100 pengawal Naga Tersembunyi. Namun, sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia melihat pemuda yang tenang di Alun-Alun dengan perasaan tidak senang. Seorang tokoh dikdaya ditakdirkan untuk dihormati oleh orang lain. Karena Zuo Wen mampu memasuki tahap pemahaman mistik yang diimpikan semua seniman bela diri, itu berarti dia sangat berbakat. Zuo Meixue berkata dengan acuh-ta'acuh sambil melihat siluet Zuo Wen dengan matanya yang indah. Pada saat ini, beberapa orang kuat tiba-tiba datang dari langit di atas Alun-Alun. Lalu, empat sosok tiba-tiba mendarat di Alun-Alun. Di antara empat orang itu, ada tiga yang Zuo Wen kenal. Mereka adalah kepala keluarga, Zuo Xiangding, paman pertama Zuo Wen, Zuo Bei Tian, dan paman kedua, Zuo Ding Tian. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua dengan mata keruh dan senyuman di wajahnya. Setelah keempat orang itu mendarat di Alun-Alun, mereka langsung menimbulkan keributan. Keempat orang ini adalah empat orang paling berkuasa di keluarga Zuo. Sangat jarang melihat mereka. Bei Tian, Anda benar-benar tidak memicu hukum langit dan bumi tadi. Begitu Zuo Xiangding mendarat di Alun-Alun, matanya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zuo Bei Tian, yang berpakaian hijau, tidak jauh dari situ. Zuo Bei Tian tersenyum pahit dan berkata, Ayah, saya pikir andalah yang memasuki tahap pemahaman mistik. Bagaimana mungkin, di keluarga Zuo, hanya Anda dan saya yang berada di tahap korporeal yang hanya seniman bela diri di tahap korporeal yang dan di atasnya yang dapat memahami tahap pemahaman mistik. Karena bukan Anda dan saya, siapa lagi di keluarga Zuo yang memenuhi syarat untuk memasuki tahap pemahaman mistik. Zuo Xiangding berkata sambil mengerutkan kening. Kepala keluarga, karena ini adalah tempat terjadinya hukum langit dan bumi, orang yang memasuki tahap pemahaman mistik seharusnya berada di sini. Kita bisa bertanya kepada orang lain apa yang terjadi tadi, kata lelaki tua yang tadinya tersenyum itu tiba-tiba. Ayah, kakek, begitu lelaki tua yang tersenyum itu selesai berbicara, dua suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, dua sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Zuo Beytian dan lelaki tua yang tersenyum itu. Sianger, mengapa kamu di sini? Zuo Beytian menatap putrinya dengan tatapan aneh dan berkata dengan nada lembut. Orang tua itu juga mengulurkan tangan kanannya yang layu dan dengan lembut mengusap rambut lembut Zuo Meixue. Wajah keriputnya menunjukkan ekspresi penuh kasih. Kami di sini untuk menemui pemimpin pavilion baru dari pavilion naga terselubung. Saya ingin melihat orang seperti apa yang diberikan oleh kepala keluarga ke pavilion naga terselubung itu. Zuo Meixue menjawab sebelum Zuo Sianger bisa menjelaskan. Kata-kata Zuo Meixue juga menyebabkan sosok Zuo Wen yang tidak mencolok di alun-alun menarik perhatian keempat orang itu. Pada saat ini, ekspresi Zuo Wen tenang saat dia melihat keempat orang itu. Dia tidak berniat datang untuk mengobrol. Kepala keluarga, ini pasti si kecil dengan triple armor soul. Dia tampak bersemangat, tapi dia sedikit sombong. Dia bahkan tidak datang untuk menyambut kami, empat orang tua. Orang tua yang selama ini tersenyum berkata dengan sedikit tidak senang saat melihat sosok Zuo Wen yang berdiri. Dia masih muda, wajar jika dia menjadi sedikit sombong. Terlebih lagi, saya juga sedikit tidak kompeten sebagai seorang kakek. Saya tidak merawatnya selama bertahun-tahun. Wajar jika dia tidak dekat dengan lelaki tua sepertiku. Zuo Siang Ding sepertinya tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Nak, kamu seharusnya berada di alun-alun ini sekarang, kan? Apakah Anda melihat apa yang terjadi di alun-alun tadi? Zuo Siang Ding tiba-tiba menatap kedua wanita di depannya dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius. Anda sedang berbicara tentang perubahan hukum langit dan bumi yang disebabkan oleh tahap pemahaman mendalam. Tentu saja kita mengetahui hal ini. Baru saja, Zuo Wen memasuki tahap pemahaman mendalam dan menyebabkan hukum langit dan bumi diaktifkan. Terlebih lagi, Ria itu berhasil menembus tahap Figoros Vizchera karena ini. Pikiran Zuo Sianger sederhana saja. Ketika dia mendengar pertanyaan Zuo Siang Ding, dia langsung menunjuk ke arah Zuo Wen dan berkata. Ketika Zuo Sianger mengatakan ini, keempat orang itu tiba-tiba terdiam. Gadis, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan tahap pemahaman mendalam? Untuk memasuki tahap pemahaman mendalam, seseorang harus setidaknya berada pada tahap yang korporeal. Budidaya Zuo Wen hanya pada tahap jeroan kuat. Bagaimana dia bisa memasuki tahap pemahaman mendalam? Zuo Siang Ding memandang Zuo Wen dengan tatapan serius. Nada suaranya menjadi sangat serius, hal yang jarang terjadi padanya. Itu benar. Siang, R, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Zuo Beytian juga berkata dengan tatapan serius. Zuo Sianger mengatakan yang sebenarnya. Zuo Wen baru saja memasuki tahap pemahaman mendalam. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada yang lain di alun-alun. Meskipun yang lain tidak tahu tentang tahap pemahaman mendalam, mereka semua tahu tentang fenomena aneh yang disebabkan oleh Zuo Wen. Zuo Meikzue tiba-tiba berkata. Setelah Zuo Meikzue selesai berbicara, Zuo Siang Ding dan tiga orang lainnya kembali terdiam. Jika itu hanya perkataan Zuo Sianger, mereka berempat mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, karena Zuo Meikzue yang bijaksana juga mengatakan hal yang sama, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tangan Zuo Siang Ding gemetar. Jika apa yang dikatakan kedua wanita itu benar, maka bakat Zuo Wen terlalu menakutkan. Untuk dapat memasuki tahap pemahaman mendalam bahkan tanpa mencapai tahap korporeal yang bakat semacam ini hampir mengerikan. Sosok Zuo Siang Ding melintas dan tiba di depan Zuo Wen. Ada sedikit kegembiraan di matanya saat dia bertanya, Zuo Wen, apakah Anda baru saja memasuki tahap pemahaman mendalam dan menyebabkan hukum langit dan bumi? Zuo Wen terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Zuo Siang Ding begitu bersemangat. Dia tanpa sadar berkata, tahap menakjubkan tadi disebut tahap pemahaman mendalam. Nama ini cukup tepat. Saya memang memasuki tahap misterius itu secara tidak sengaja. Pikiran Zuo Ding Tian tiba-tiba berdengung dan seluruh tubuhnya gemetar. Dua tangan besar dengan lembut menepuk bahu Zuo Wen dan berkata dengan ekspresi gembira, kerja bagus. Anda memang anak dari saudara ketiga. Jika ayahmu tahu bahwa kamu memiliki bakat seperti itu, dia akan sangat senang. Tiga orang lainnya yang datang kemudian jelas mendengar kata-kata Zuo Siang Ding dan semuanya tercengang. Wajah Zuo Bei Tian menunjukkan sedikit kepuasan dan kegembiraan, sementara ekspresi Zuo Ding Tian muram. Adapun lelaki tua yang tersenyum itu, matanya penuh keterkejutan. Haha, Zuo Wen, kultifasi Anda sekarang telah mencapai tahap jeroan kuat, bukan? Merupakan keberuntungan bagi keluarga bahwa Anda memiliki bakat seperti itu. Di masa depan, Anda dapat mengambil sumber daya keluarga sebanyak yang Anda mau. Ini adalah tanda pinggangku. Dengan tanda pinggang di tangan ini setara dengan kehadiran kepala keluarga. Jika Anda menginginkan sumber daya apapun, ambillah token pinggang ini dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Zuo Siang Ding tertawa dan melepaskan token diok dari pinggangnya. Dia menyerahkannya kepada Zuo Wen dengan ekspresi serius. Ketika Zuo Bei Tian dan yang lainnya melihat bahwa Zuo Siang Ding benar-benar telah menyerahkan tanda identitasnya kepada Zuo Wen, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tanda identitas patriark tidak ada bandingannya dengan yang diberikan Zuo Siang Ding kepada Zuo Wen terakhir kali. Fungsi token keluarga hanya dapat memastikan bahwa Zuo Wen dapat dengan bebas masuk dan keluar halaman dalam. Namun tanda kepala keluarga merupakan kenang-kenangan pribadi kepala keluarga. Kenang-kenangan ini berisi sebagian wewenang kepala keluarga. Dengan kenang-kenangan ini, Zuo Wen bisa memasuki beberapa tempat penting dalam keluarga. Yang terpenting, tanda kepala keluarga adalah bukti dari kepala keluarga. Karena Zuo Siang Ding telah menyerahkan tanda kepala keluarga kepada Zuo Wen, itu berarti Zuo Wen telah menjadi calon kepala keluarga berikutnya. Karena alasan inilah Zuo Siang Ding dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Zuo Siang Ding akan menunjuk Zuo Wen sebagai kepala keluarga berikutnya secepat ini. Dapat dilihat betapa Zuo Siang Ding sangat menghargai Zuo Wen. 24. Saat malam tiba, alun-alun pavilion naga terselubung yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Zuo Wen menutup pintu setelah kembali ke ruang pelatihan dan menyuruh Liu Tao untuk tidak mengganggunya kecuali ada sesuatu yang penting. Setelah pertempuran di alun-alun, ketenaran Zuo Wen di pelataran dalam telah menyebar. Sebagai seniman bela diri tahap keberanian ilahi, dia telah mengambil tiga gerakan dari Zuo Tian, yang dua alam lebih tinggi darinya. Zuo Tian bahkan menderita beberapa kerugian di tangan Zuo Wen. Rekor pertarungan yang begitu hebat dengan cepat disebarkan oleh para penonton. Dengan cara ini, nama asing Zuo Wen secara bertahap menjadi topik hangat di Akademi Dalam. Bahkan beberapa murid inti Akademi Dalam dengan budidaya rendah belum pernah melihat Zuo Wen sebelumnya, tetapi mereka mulai takut pada kepala pavilion baru pavilion naga tersembunyi yang baru saja bergabung dengan Akademi Dalam. Duduk bersila di tanah, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan Tas Kian Kun yang diperolehnya dari Zuo Tian. Matanya berkedip saat dia dengan tidak sabar membuka Tas Kian Kun. Tas Kian Kun Zuo Tian adalah Tas Kian Kun tingkat rendah dengan luas hanya sekitar 10 meter persegi. Meskipun itu adalah Tas Kian Kun tingkat rendah, hanya ada sedikit orang di pelataran dalam yang bisa memilikinya. Jika dilelang, setidaknya bisa dijual dengan harga 20 ribu yuan. Zuo Wen dianggap mendapat keuntungan besar dari ini. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Zuo Ding Tian jika dia tahu putranya telah kehilangan Tas Kian Kun kepada aku. Zuo Wen menyombongkan diri dan mengeluarkan dua buah naga api vermilion dari Tas Kian Kun. Secara alami, kedua buah naga api vermilion ini juga dimenangkan dari Zuo Tian. Selain dua buah naga api vermilion, ada juga 5 ribu yuan di Tas Kian Kun. Dapat dikatakan bahwa Zuo Wen mendapat keuntungan besar dari pertempuran ini. Tidak ada teknik alkimia di benua armor surgawi. Semua budidaya dan penyembuhan dilakukan dengan menggunakan ramuan. Aku ingin tahu apakah jiwa lapis Bajakuali Gyoku dapat memadatkan buah naga api vermilion ini menjadi ramuan. Mata Zuo Wen berkedip ketika dia tiba-tiba teringat bahwa jadet ripot armor soul dapat memadatkan esensi tubuh manusia menjadi pil esensi darah. Mungkinkah itu juga memadatkan ramuan. Lagi pula, meskipun hasil obat dari ramuan itu sangat mencengangkan, masih banyak kotoran di dalamnya. Kotoran ini sulit diserap oleh tubuh manusia dan jika dibiarkan tetap berada di dalam tubuh manusia, tidak akan ada efek samping yang kecil. Namun, ketika dikondensasi menjadi ramuan, tidak perlu khawatir tentang kotoran. Obat mujarab itu sendiri adalah kondensasi esensi dan tidak akan ada kotoran sama sekali. Memikirkan hal ini, Zuo Wen mau tidak mau ingin mencobanya. Oleh karena itu, Zuo Wen segera memanggil Jade Cauldron Armor Soul dan melemparkan buah naga api vermilion ke dalam Jade Cauldron. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah ketika buah naga api vermilion memasuki kuali giok, kuali giok bereaksi. Energi aneh tiba-tiba memenuhi kuali giok, dan Zuo Wen melihat buah naga api vermilion yang dilemparkan ke kuali giok secara bertahap terurai menjadi cairan. Namun, yang mengejutkan Zuo Wen adalah ketika Jade Cauldron Armor Soul terus menguraikan buah naga api vermilion, Zuo Wen menemukan bahwa Yuan energi di tubuhnya juga perlahan-lahan diserap oleh Jade Cauldron Armor Soul. Jelas sekali, jiwa armor kuali giok membutuhkan energi Yuan di tubuh Zuo Wen untuk mendukungnya dalam menguraikan ramuan tersebut. Setelah sekitar seperempat energi Yuan dalam tubuh Zuo Wen diserap, kuali giok berdengung, dan tiba-tiba, empat ramuan bulat berwarna merah menyala diludahkan dari mulut kuali. Ramuan naga api berubah dari intisari buah naga api vermilion. Satu ramuan setara dengan satu buah naga api vermilion. Ini adalah ramuan kelas lima umum. Setelah Zuo Wen menangkap ramuan naga api, jiwa armor kuali giok juga memberinya pengenalan tentang ramuan naga api. Ketika Zuo Wen melihat bahwa ramuan naga api setara dengan satu buah naga api vermilion, meskipun Zuo Wen sangat tenang, dia terkejut. Jika informasi ini benar, maka selama Zuo Wen memiliki ramuan kelas satu, dia dapat memurnikan empat ramuan yang setara dengan ramuan kelas satu tanpa kotoran apapun. Dengan penemuan ini, mata Zuo Wen menjadi berapi api, dan dia menjadi semakin penasaran dengan jiwa armor kuali giok. Jiwa armor kuali giok yang misterius ini benar-benar di luar dugaan Zuo Wen. Selain itu, Zuo Wen dapat merasakan bahwa kemampuan jade kualdron armor sol tidak terbatas pada hal ini, tetapi dia belum sepenuhnya menjelajahinya. Meskipun Zuo Wen tidak begitu jelas tentang jade kualdron armor sol, Zuo Wen memiliki sedikit ringkasan tentang kemampuan yang telah ditunjukkan oleh jade kualdron armor sol sejauh ini. Pertama, resep ramuan, jiwa armor kuali giok berisi resep ramuan yang tak ada habisnya. Dengan evolusi jade kualdron armor sol, level resep ramuan akan terus terbuka. Kedua, alkimia, dengan menggunakan ramuan herbal dalam resep ramuan, seseorang dapat memurnikan ramuan dengan berbagai fungsi. Ketiga, kondensasi, mengekstraksi esensi makhluk hidup dan mengubahnya menjadi ramuan, seperti eliksir esensi darah dan eliksir naga api. Yang pertama adalah obat mujarab yang dipadatkan dari esensi tubuh manusia, sedangkan yang kedua dikondensasi dari esensi obat mujarab. Karena saya memiliki pemahaman awal tentang kemampuan jade kualdron armor sol, langkah selanjutnya adalah menggunakan jade kualdron armor sol untuk meningkatkan kekuatan saya. Dengan jiwa armor tambahan yang menantang surga, saya pikir kecepatan kultivasi saya pasti akan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat dari yang lain. Dalam tiga bulan ini, saya sangat yakin bahwa saya bisa melampaui Zuo Tian. Ketika saatnya tiba, saya akan mengalahkannya dengan adil. Namun yang terpenting saat ini adalah mendapatkan metode budidaya atribut api. Saya akan pergi ke pavilion metode budidaya besok untuk melihatnya. Karena itu, Zuo Wen mengeluarkan ramuan naga api dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia menutup matanya dan diam-diam mulai memurnikan kekuatan obat dari ramuan naga api. Sekarang Zuo Wen baru saja memasuki alam penguatan jeroan, dia harus menenangkan diri dan menstabilkan pikirannya. Di salah satu loteng di halaman dalam, Zuo Ding Tian memandang Zuo Wen yang berdiri di depannya dengan kepala menunduk dan berkata dengan suara muram, kamu bilang kamu bertaruh tiga langkah dengan Zuo Wen. Bukan hanya Zuo Wen yang selamat dari tiga gerakan itu, tapi dia juga menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk akhirnya menerobos. Zuo Tian tidak berani menatap Zuo Ding Tian. Dia tersenyum pahit dan berkata, Ayah, jika dia tidak tiba-tiba memasuki alam pemahaman mistik, saya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Saya tidak bisa menerima ini. Tatapan Zuo Ding Tian melembut saat dia melihat ke arah Zuo Tian yang enggan. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, bakat Zuo Wen memang mengerikan. Dia tidak hanya terlahir dengan jiwa zirah triplet, tapi dia juga telah memasuki tingkat pemahaman mendalam di usia yang begitu mudah. Bahkan ayahnya tidak bisa menandingi bakatnya. Jika dia terus berkembang, dia akan melampauimu suatu hari nanti. Terlebih lagi, kakekmu telah memberikan kenang-kenangan patriark kepada Zuo Wen di alun-alun. Apa, kakek memberikan kenang-kenangan itu kepada bajingan Zuo Wen itu? Ayah, bukankah ayah bilang kalau kakek akan memberiku kenang-kenangan sang leluhur? Terlebih lagi, bukankah aku dipilih oleh kakek untuk menjadi patriark berikutnya? Mendengar ini, wajah Zuo Tian menjadi sepucat salju. Matanya yang tajam dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Jika bajingan Zuo Wen itu tidak muncul, kamu akan menjadi patriark berikutnya. Namun, kinerja Zuo Wen terlalu luar biasa, jadi kakekmu tentu saja menaruh lebih banyak harapan pada Zuo Wen. Namun, kamu masih memiliki kesempatan. Zuo Ding Tian berkata dengan tenang. Zuo Tian menangkupkan tangannya dan berkata, tolong beri saya beberapa petunjuk. Kompetisi klan dalam tiga bulan adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan Zuo Wen dalam kompetisi klan dan memberitahu semua orang di klan Zuo bahwa kamu adalah orang nomor satu di Akademi Dalam, maka prestisemu pasti akan melampaui Zuo Wen. Mungkin kakekmu akan berubah pikiran dan memilihmu sebagai kepala klan berikutnya karena ini. Kata Zuo Ding Tian sambil menatap Zuo Tian. Ayah, jangan khawatir, saya sudah berada di puncak alam pendeteksi roh, dan Zuo Wen hanya berada di alam jeroan yang kuat. Jika kita bertarung langsung, Zuo Wen jelas bukan tandinganku. Pada saat itu, saya akan memberitahu semua orang di keluarga siapa yang terkuat di pelataran dalam. Zuo Tian berkata dengan ekspresi galak. Zuo Ding Tian menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kristal berwarna merah darah. Bakat Zuo Wen adalah yang terbaik. Mungkin dia akan mendapat terobosan dalam tiga bulan ke depan. Aku bisa merasakan bahwa dia memiliki beberapa kartu tersembunyi, jadi jangan lengah. Ini adalah kristal asal kelas satu, Ki Darah. Kristal, ini dapat meningkatkan kekuatanmu untuk sementara, tetapi efek sampingnya terlalu besar. Sebaiknya jangan menggunakannya kecuali Zuo Tian tersentuh. Ayahnya telah berkorban banyak demi dia menjadi kepala keluarga. Bahkan saat ini, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Posisi patriar keluarga Zuo pasti akan menjadi milikku. Zuo Tian membungkuk dan berkata dengan ekspresi serius. Bangun, aku sudah puas kamu mempunyai hati yang seperti ini. Berkultifasi dengan baik selama tiga bulan ke depan. Kami masih memiliki beberapa eliksir di gudang. Bawa mereka semua untuk berkultifasi. Jika Anda dapat menerobos ke alam pengubah jiwa dalam tiga bulan ke depan, maka Anda tidak perlu menggunakan kristal kidarah. Tidak peduli seberapa menantangnya Zuo Wen, dia tidak akan menjadi tandinganmu setelah kamu memasuki alam pengubah jiwa. Zuo Ding Tian tersenyum dan membantu Zuo Tian berdiri. Matanya dipenuhi dengan cinta. Saya akan bekerja keras. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama melewati tirai dan mendarat di wajah lembut pemuda itu, pemuda itu perlahan membuka matanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul dari mata pemuda itu. Pil naga api memang merupakan ramuan kelas satu. Setelah meminum pil naga api, tidak hanya kultifasiku yang sepenuhnya stabil, tetapi energi elemen di tubuhku juga sedikit meningkat. Zuo Wen berkata dengan ekspresi segar sambil mendorong dirinya ke atas dengan tangan kanannya. Sudah waktunya untuk melihat-lihat pavilion teknik. Sekarang setelah aku memiliki token Patriarch, itu sudah cukup untuk membuatku memenuhi syarat untuk memasuki tempat penting seperti pavilion teknik. Zuo Wen merasakan tubuhnya dipenuhi energi, dan seluruh tubuhnya terasa segar. Karakteristik paling penting dari tahap Vigoros Viscera adalah Yuan Power di dalam tubuh perlahan-lahan akan mengubah organ-organ dalam, menyebabkan organ-organ dalam yang rapuh menjadi lebih tangguh. Selain itu, panca indera seorang seniman bela diri juga akan menjadi lebih sensitif dan jernih. Merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Zuo Wen menunjukkan ekspresi puas. Dia kemudian keluar dari pavilion teknik. Begitu dia keluar dari pintu, dua penjaga naga tersembunyi di depan pintu buru-buru memberi hormat kepada Zuo Wen. Wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Jelas sekali, karena pertaruhan antara Zuo Wen dan Zuo Tian kemarin, prestise Zuo Wen di pavilion naga tersembunyi meningkat tanpa batas. Zuo Wen sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian berjalan cepat ke aula utama pavilion naga tersembunyi. Di aula utama, Liu Tao mengarahkan beberapa pelayan untuk merenovasi aula. Liu Tao jelas juga memperhatikan kemunculan Zuo Wen yang tiba-tiba. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia buru-buru datang ke depan Zuo Wen dan berkata dengan ekspresi hormat, Guru. Apa masalahnya? 25. Di bawah pimpinan Liu Tao, Zuo Wen dengan cepat melihat pavilion metode budidaya yang berdiri jauh di pelataran dalam. Penampilan pavilion metode budidaya sangat mirip dengan pagoda, tetapi tingkatannya tidak sebanyak pagoda. Apalagi menempati wilayah yang sangat luas. Tuan Muda, ruang metode budidaya ada tepat di depan kita. Kamar metode budidaya keluarga Zuo adalah tempat yang penting. Saya tidak diizinkan masuk. Ketika mereka berada 100 meter dari pavilion metode budidaya, Liu Tao tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada meminta maaf. Zuo Wen tercengang. Memang benar, ada banyak penjaga di luar pavilion metode budidaya. Terlebih lagi, dari aura yang dikeluarkan para penjaga ini, mereka semua telah mencapai alam keberanian ilahi. Kualitas mereka tidak lebih lemah dari pengawal naga tersembunyi. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Zuo Wen juga mengungkapkan ekspresi pemahaman. Teknik budidaya adalah dasar dari sebuah klan. Semakin tinggi level teknik budidayanya, semakin dalam fondasi klannya. Teknik budidaya sangat penting sehingga secara alami dijaga dengan sangat ketat. Saya mendapatkannya, kamu bisa kembali dulu. Zuo Wen melambai pada Liu Tao, lalu berjalan menuju pavilion metode budidaya. Para penjaga di luar pavilion metode budidaya juga melihat Zuo Wen berjalan mendekat. Namun, ketika mereka melihat Zuo Wen mengenakan seragam murid inti, mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan patroli mereka. Begitu dia melangkah ke pavilion metode budidaya, Zuo Wen dapat merasakan bahwa Yuan Qi di dalam pavilion metode budidaya tampaknya lebih padat daripada di luar. Ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Aneh, origin Qi di sini lebih padat daripada di luar. Tiba-tiba, suara yang jelas dan merdu terdengar di telinga Zuo Wen. Memalingkan kepalanya, Zuo Wen melihat Zuo Sianger menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Matanya yang besar dan berair mengandung sedikit kelicikan. Kamu pasti sangat ingin tahu. Tapi aku tidak akan memberi tahumu, hehehe. Zuo Sianger terkikik, matanya berubah menjadi bulan sabit. Kelicikan di matanya menjadi lebih intens. Oh. Zuo Wen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengabaikan Zuo Sianger, yang berada di sampingnya, dan berjalan langsung ke tengah pavilion metode budidaya. Deretan rak buku didirikan di tengah pavilion. Banyak potongan bambu yang diletakkan di tengah rak buku. Zuo Wen tahu bahwa potongan bambu ini seharusnya menjadi panduan metode budidaya pavilion. Saat ini, banyak murid muda yang sedang membaca potongan bambu di rak buku di tengah pavilion. Zuo Sianger juga dia tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah karena terhina dan berteriak, kamu. Berhenti. Sedikit mengernyit, Zuo Wen tidak menyangka Zuo Sianger begitu nakal. Dia tidak merasakannya pada awalnya, tapi sejak dia mengusirnya di alun-alun, dia mencari masalah. Teriakan Zuo Sianger menarik perhatian banyak murid di pavilion metode budidaya. Ketika banyak dari mereka melihat Zuo Sianger, keributan terjadi, dan sedikit keheranan muncul di mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan memandang Zuo Sianger dengan tergila-gila. Meskipun Zuo Sianger masih muda, dia telah berkembang dengan cukup baik. Wajahnya sehalus porselen, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya. Ketika murid-murid ini melihat Zuo Sianger berdiri di depan seorang pemuda dengan marah, banyak dari mereka menatap pemuda itu dengan mata yang menyemburkan api. Mata mereka dipenuhi kecemburuan yang mendalam, seolah berharap bisa menggantikan pemuda itu. Zuo Wen juga bisa merasakan bahwa banyak tatapan di pavilion metode budidaya terfokus padanya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya ketika dia dengan tak berdaya menatap wanita muda di depannya dan berkata, apakah ada masalah? Zuo Sianger awalnya sedikit marah karena penampilan Zuo Wen sebelumnya. Tapi sekarang, ketika dia melihat ekspresi tak berdaya di wajah Zuo Wen, dia diam-diam menyesali bahwa dia benar-benar menemukan masalah dan menghalangi jalannya. Untuk sesaat, rona merah muncul di wajah cantiknya. Suster Sianger, siapa orang ini? Beraninya kamu bersikap kasar. Seorang pria muda dengan pakaian biru mewah berdiri di depan Zuo Wen. Wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat ke arah Zuo Wen. Ketika dia mengetahui bahwa Zuo Wen tampak seperti orang asing, rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Zuo Wen terlalu malas untuk memperhatikan orang yang penuh nafsu. Dia melirik pemuda itu dan hendak melewatinya. Zuo Wen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Namun, saat Zuo Wen hendak lewat, dia merasakan perlawanan datang dari tangan kanannya. Kemudian, dia menemukan tangan kanannya sedang dipeluk oleh seseorang. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Zuo Sianger sedang memeluk tangan kanannya dengan erat. Matanya yang indah dipenuhi rasa jijik saat dia melihat pemuda berpakaian biru di depannya. Apa hubungan kekasarannya denganmu? Jangan ganggu aku di masa depan. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Setelah Zuo Sianger selesai berbicara, matanya yang indah berkedip-kedip dengan sedikit kelicikan. Pada saat yang sama, dia memandang Zuo Wen yang murung dengan provokatif. Melihat ekspresi jelek pemuda berpakaian biru di depannya, Zuo Wen tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah pelamar Zuo Siang. Terlebih lagi, dia harus menjadi tipe orang yang akan mengganggunya. Tindakan Zuo Siang jelas menggunakan Zuo Wen sebagai tameng. Memikirkan hal ini, Zuo Wen merasa agak tidak senang. Saat dia hendak melepaskan diri dari genggaman Zuo Siang, pemuda berpakaian biru itu memandang Zuo Wen dengan mata merah dan berkata dengan nada sinis, bocah. Anda punya nyali. Anda sebenarnya berani punya ide tentang Siang, R. Anda harus tahu bahwa orang seperti Anda tidak berumur panjang. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda mungkin bisa hidup lebih lama. Zuo Wen mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya berpikiran sempit. Ia bahkan berani mengancamnya. Zuo Wen paling benci jika orang lain mengancamnya. Kamu tidak perlu punya ide apapun. Siang, R. sudah menjadi milikku. Menurutku kamu sebaiknya menyerah saja. Karena kamu ingin berakting, aku akan bermain bersamamu. Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung. Dia menarik Zuo Sianger ke dalam pelukannya dan menatap pemuda berpakaian biru itu dengan tatapan yang sedikit provokatif. Awalnya, Zuo Sianger hanya memeluk tangan kanan Zuo Wen untuk membuat pemuda berpakaian biru itu menyerah. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan benar-benar membuat aktingnya menjadi nyata. Meski ingin melepaskan diri dari pelukannya, tangan Zuo Wen seperti lingkaran besi yang menahan tubuhnya dengan kuat, membuatnya sulit bergerak. Begitu kata-kata Zuo Wen keluar, pavilion teknik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Yang lainnya agak terperangah. Zuo Siang, er baru berusia sekitar 14 tahun. Bukankah terlalu cepat baginya untuk melakukan itu? Zuo Sianger juga merasakan tatapan aneh dari orang-orang di pavilion teknik. Tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Zuo Wen, tetapi Zuo Wen memeluknya erat-erat. Selain itu, dia merasakan aura maskulin yang kuat datang dari tubuh Zuo Wen yang membuat jantung gadis Zuo Siang yang tidak berpengalaman berdebar kencang. Mau tak mau dia kehilangan sebagian kekuatannya, dan perjuangannya berubah menjadi berputar-putar. Pemuda berpakaian biru tidak tahan lagi. Dia berteriak keras dan langsung melayangkan pukulan ke arah Zuo Wen. Fluktuasi Yuan Power yang kuat tiba-tiba melanda Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen berubah. Dia diam-diam melepaskan Zuo Sianger dan dengan ringan meninju dengan tangan kanannya. Ada sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Dengan teriakan yang menyedihkan, pemuda berpakaian biru itu terlempar dan mengeluarkan setegup darah. Dia terjatuh di tengah olah pavilion teknik dan berusaha bangkit. Dia hanya bisa menatap Zuo Wen dengan wajah pucat dan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Ketika yang lain melihat pemuda berpakaian biru itu telah ditangani oleh Zuo Wen dalam satu gerakan, mereka semua terdiam sejenak. Kekuatan pemuda berpakaian biru itu telah mencapai tahap viscera vigoros, namun tak seorang pun menduga dia bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Zuo Wen. Hal ini menyebabkan semua orang di pavilion teknik tidak dapat memahami situasi ini. Ketika Zuo Wen berada di tahap keberanian ilahi, dia mampu memblokir tiga gerakan dari seorang kultifator tahap pendeteksi roh. Sekarang dia berada di tahap viscera vigoros, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui tahap viscera vigoros. Terlebih lagi, pemuda berpakaian biru itu baru saja memasuki viscera vigoros stage, sehingga oranya belum stabil. Inilah mengapa Zuo Wen mampu mengalahkannya dalam satu gerakan. Keributan di sisi Zuo Wen juga menarik perhatian orang lain yang berada jauh di pavilion. Segera setelah itu, beberapa orang yang berbicara dengan ribut juga berkerumun, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sesaat, pavilion menjadi agak kacau. Tepat ketika pavilion agak berantakan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berpakaian karung membawa sekelompok penjaga ke Zuo Wen. Sebenarnya dia adalah tetua penegakan hukum dari pavilion teknik. Sepertinya orang itu sedang mengalami nasib buruk. Hukuman tetua penegakan hukum sangat berat. Melihat lelaki tua berpakaian karung itu tiba, orang-orang di sekitarnya memandang Zuo Wen dengan kasihan. Jelas sekali bahwa lelaki tua berpakaian karung ini bukanlah orang yang baik hati. Ketika lelaki tua itu melihat pemuda berpakaian biru itu berjuang di tanah, matanya tiba-tiba menjadi suram. Dia melihat sekeliling dan berteriak, siapa yang melukai orang ini? Menonjol. Setelah lelaki tua berpakaian karung mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya semua memandang ke arah Zuo Wen yang tidak jauh dari situ. Banyak dari mereka memandangnya dengan sedikit rasa sadenfrude. Lelaki tua berpakaian karung itu juga memperhatikan tatapan orang banyak. Mengikuti tatapan ini, lelaki tua itu dengan cepat memusatkan perhatiannya pada Zuo Wen. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, apakah kamu melukai orang ini? Tahukah kamu bahwa pertarungan dilarang di pavilion teknik? Zuo Wen sedikit menangkupkan tangannya. Di permukaan, dia tidak menunjukkan kelalaian sedikitpun. Dia bisa merasakan aura kuat dari lelaki tua berpakaian karung itu. Orang tua ini jelas merupakan pejuang realem Yin Void sejati. Orang inilah yang mengambil langkah pertama. Jika senior tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya kepada semua orang di sini. Lelaki tua berpakaian karung itu sedikit melambaikan tangan kanannya dan dengan dingin berkata, aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Karena kalian sudah menyerang, kalian harus dihukum. Sekarang, jatuhkan kalian berdua. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka lelaki tua berpakaian karung itu bersikap tidak masuk akal. Dia dengan dingin mendengus dan mengeluarkan token Giyok yang diberikan oleh Zuo Xiangding dari tas interspatial miliknya. Dia berkata, jika saya menambahkan token ini, apakah anda berencana menangkap saya juga? Setelah melihat tanda Giyok di tangan Zuo Wen, lelaki tua berpakaian karung itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, tanda guru. Apakah anda Zuo Wen? Master pavilion baru dari pavilion naga tersembunyi. 26. Ekspresi tetua berpakaian rami itu berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen dan berkata, karena itu adalah tuan muda Zuo Wen, orang tua ini tentu saja tidak akan menyinggung perasaan anda. Kepala keluarga telah menginstruksikan bahwa kita harus memperlakukan tuan muda Zuo Wen dengan sangat hormat. Zuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka Zuo Siang Ding begitu perhatian. Sikap seperti ini juga menyebabkan rasa dingin di hati Zuo Wen sedikit demi sedikit mencair. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Dan masalahnya tadi. Zuo Wen sedikit menangkupkan tangannya dan nada suaranya menjadi sedikit lebih sopan. Karena tetua berpakaian rami itu sangat sopan, Zuo Wen tentu saja membalas budinya. Haha, tuan muda Zuo Wen hanya perlu memanggil saya Penatua Kiao. Orang tua ini adalah penatua penegak hukum dari pavilion metode budidaya. Mengenai masalah tadi, lelaki tua ini juga tahu bahwa tuan muda Zuo Wen tidak bersalah. Anak kecil inilah yang pertama kali memprovokasi anda. Saat dia berbicara, Penatua Kiao melambaikan tangannya ke arah penjaga di belakangnya dan berkata, bawa pergi anak kecil ini dan hukum dia sesuai dengan aturan keluarga. Setelah berbicara, Penatua Kiao memandang Zuo Wen dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, tuan muda Zuo Wen seharusnya berada di sini untuk memilih metode kultivasi, bukan. Mungkin lelaki tua ini bisa sedikit membantu tuan muda dalam hal metode budidaya. Melihat Penatua Kiao yang tersenyum di depannya, Zuo Wen tahu bahwa Penatua di depannya mengalami perubahan besar dalam sikapnya. Yang paling penting adalah dia telah mengungkapkan tanda pinggang pribadi Zuo Siang Ding. Jelas sekali, lelaki tua ini juga harus mengenali tanda pinggang pribadi di tangan Zuo Wen dan mungkin tahu apa artinya memiliki tanda pinggang ini. Perubahan mendadak dalam sikap Penatua Kiao juga menyebabkan murid-murid lain di pavilion metode budidaya menjadi bingung. Di saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Sebagai Penatua Penegakan Hukum di pavilion metode kultivasi, karakter Penatua Kiao yang kasar dan tidak masuk akal sudah diketahui semua orang. Selama ada murid yang melanggar peraturan di pavilion metode budidaya, Penatua Penegakan Hukum pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang, Zuo Wen, yang telah melanggar aturan, tidak hanya tidak menerima hukuman apapun dari Penatua Penegakan Hukum, tetapi Penatua Penegakan Hukum bahkan memperlakukannya dengan hormat. Pemandangan aneh ini menyebabkan banyak murid yang hadir mengucek mata, mengira mereka sedang berhalusinasi. Di pavilion metode budidaya, hanya Zuo Sianger yang tahu mengapa sikap Penatua Penegakan Hukum berubah begitu drastis. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen dengan matanya yang indah, lalu menginjak kakinya dan lari seperti anak kecil. Zuo Wen tidak memperhatikan kepergian Zuo Sianger. Sebaliknya, matanya tertuju pada deretan rak buku di tengah pavilion metode budidaya. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah Penatua Penegak Hukum dari pavilion metode budidaya, jadi dia sangat akrab dengan metode budidaya dan keterampilan armor di pavilion metode budidaya. Dengan bantuan orang ini, Zuo Wen dapat menghemat banyak waktu. Penatua Kiao, saya ingin tahu apakah ada manual rahasia atribut api di pavilion. Mata Zuo Wen sedikit menyala saat dia berbicara dengan nada yang sedikit berfluktuasi. Penatua Kiao tercengang. Setelah merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, ya, namun, teknik budidaya keluarga umumnya tidak tingkat tinggi. Di antara mereka, saya ingat hanya ada teknik budidaya tingkat rendah yang disebut Kepunahan Matahari Terik. Oh, itu hanya teknik budidaya tingkat rendah. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pavilion metode budidaya sebesar itu hanya akan memiliki teknik budidaya atribut api tingkat rendah. Hal ini membuat Zuo Wen sedikit terkejut. Teknik budidaya dibagi menjadi tiga tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Teknik budidaya tingkat tertinggi dalam koleksi keluarga Zuo adalah teknik budidaya tingkat menengah, gelombang tiga kaki. Namun, itu adalah atribut air dan tidak berpengaruh pada Zuo Wen. Tuan Muda Zuo Wen, mengapa Anda tidak memilih yang lain? Sekarang setelah Anda memiliki tanda pinggang patriark, Anda memenuhi syarat untuk berlatih teknik budidaya tingkat tertinggi keluarga, gelombang tiga kaki. Penatua Kiao mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya dia yang tahu bahwa jika dia ingin bekerja sama dengan Jade Caldron Armor Soul, dia harus berlatih teknik budidaya atribut api. Hanya dengan begitu, dia bisa menggunakan Jade Caldron Armor Soul untuk menyempurnakan ramuan dalam formula pil. Terima kasih atas niat baik Anda, Tetua Kiao. Karena suatu alasan, saya perlu berlatih teknik budidaya atribut api. Karena hanya ada teknik budidaya atribut api tingkat rendah di pavilion metode budidaya, mengapa Anda tidak mengizinkan saya? Coba lihat. Penatua Kiao memandang Zuo Wen dengan aneh. Dia sedikit terkejut karena Zuo Wen memiliki kesempatan untuk berlatih teknik budidaya tingkat menengah, tetapi sekarang dia telah menyerah. Hal ini membuat Penatua Kiao sedikit bingung. Namun, karena Zuo Wen sudah mengambil keputusan, Penatua Kiao tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk sedikit dan membawa Zuo Wen ke rak buku yang lebih jauh. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan gulungan bambu. Tuan mudah Zuo Wen, inilah kepunahan matahari yang terik. Namun, saya tetap menyarankan Anda berlatih gelombang tiga kaki. Anda harus tahu bahwa perbedaan antara teknik budidaya tingkat rendah dan teknik budidaya tingkat menengah sangatlah besar. Zuo Wen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Penatua Kiao, Anda tidak perlu membujuk saya. Saya sudah mengambil keputusan. Saya ingin, kepunahan matahari yang terik, ini. Baik-baik saja maka. Setelah Penatua Kiao menghela nafas, dia membalikan tangan kanannya dan mengeluarkan sebatang bambu baru dari tas kian kun di pinggangnya. Dia mengetuk beberapa kali dengan tangan kanannya dan isi Fiersun Extinction terukir di potongan bambu baru. Setelah mengukir, Penatua Kiao dengan santai melemparkan gulungan bambu baru ke tangan Zuo Wen. Setelah menerima gulungan bambu, Zuo Wen mengungkapkan senyuman. Dia menangkupkan tangannya pada Penatua Kiao dan berkata, saya telah menerima bantuan Penatua Kiao kali ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya. Wajah Penatua Kiao penuh dengan senyuman. Namun, senyuman bangga di wajahnya benar-benar mengungkap niat sebenarnya. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Zuo Wen pergi ke paviliun metode budidaya untuk menemukan dua keterampilan armor tingkat manusia lagi. Dia kemudian minta diri dari Penatua Kiao dan meninggalkan paviliun metode budidaya. Setelah kembali ke paviliun naga terselubung, budidaya dan mulai berlatih, kepunahan matahari yang terik. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Meskipun Zuo Wen telah dengan lancar mencapai alam jeroan kuat, dia masih belum bisa menandingi seorang penggarap alam pendeteksi roh. Mungkin Zuo Wen dapat mengandalkan tinju mengaum naga abadi untuk melawan kultifator alam pendeteksi roh tahap awal, tetapi jika dia bertemu dengan kultifator alam pendeteksi roh tahap pertengahan atau puncak, dia hanya akan dikalahkan. Meskipun Zuo Wen telah menjadi pusat perhatian selama pertaruhannya dengan Zuo Tian, hanya karena Zuo Wen meminjam momentum terobosannya, dia mampu menahan tiga gerakan Zuo Tian. Kemudian, karena kombinasi berbagai faktor yang aneh, dia telah memasuki tahap pemahaman mendalam, dan hukum langit dan bumi di sekitarnya telah melukai Zuo Tian dengan parah. Jika pertarungan satu lawan satu, Zuo Wen mungkin bukan tandingan Zuo Tian. Oleh karena itu, Zuo Wen merasakan urgensi terhadap kompetisi dalam tiga bulan ini. Setelah membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, Zuo Wen dengan cepat menaruh perhatiannya pada potongan bambu di tangannya. Isi dari potongan bambu tersebut adalah metode budidaya, Scorching Soon Extinction. Setelah membacanya dengan cermat, Zuo Wen perlahan-lahan tenggelam dalam kontemplasi. Kepunahan matahari yang terik memang merupakan metode budidaya yang dikaitkan dengan api, dan itu adalah salah satu metode budidaya tingkat rendah yang lebih kuat. Namun, meski kekuatan kepunahan matahari yang terik tidak buruk, ada beberapa risiko dalam proses mengolahnya. Sebab, disebutkan bahwa dalam proses budidaya, seseorang harus menanggung sakitnya terpanggang oleh amukan api. Pada saat yang sama, jika seseorang ingin berhasil dalam budidaya, ia harus menggunakan energi atribut api untuk memadatkan tiga bola api di dantian. Ketiga bola api tersebut saling melengkapi dan membentuk siklus aneh di dantian. Suhu ketiga bola api itu sangat tinggi, tetapi kekuatannya tidak biasa. Menurut teknik budidaya, ketiga bola api tersebut dapat keluar secara paksa dari tubuh pada saat kritis. Begitu bersentuhan dengan benda material, mereka akan meledak. Teknik rahasia yang mirip dengan senjata tersembunyi ini adalah hal yang bagus. Jika seseorang sedang berperang melawan musuh, ia dapat melemparkan bola api saat musuh tidak siap. Meski tidak bisa membunuh musuh, tetap saja bisa menyebabkan musuh penuh dengan celah. Namun, ada efek samping tertentu dari bola api yang keluar dari tubuh. Kekuatan Tuan Rumah akan berkurang, dan jika tiga bola api meninggalkan tubuh pada saat yang sama, Tuan Rumah akan melemah sepenuhnya dan memerlukan jangka waktu untuk pulih secara perlahan. Meskipun kepunahan matahari terik hanyalah metode budidaya tingkat rendah, metode rahasia bola api sangat praktis. Jika saya menggunakannya dengan baik, saya pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Memikirkan hal ini, mata Zouawon menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun metode budidaya ini memiliki banyak efek samping, bagi Zouawon, kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya. Duduk bersilah, Zouawon perlahan mulai memahami kepunahan matahari yang terik di tangannya. Waktu berlalu, dan segera, satu bulan telah berlalu. Selama bulan ini, Zouawon bersembunyi di ruang pelatihan untuk mengolah kepunahan matahari yang terik. Bahkan ketika Liu Tao datang untuk melaporkan informasi penting, Zouawon mengabaikannya dan fokus pada budidaya kepunahan matahari yang terik. Zouawon sangat puas dengan hasil budidaya kepunahan matahari terik siang dan malam. Zouawon akhirnya mengembangkan kepunahan matahari terik ke tahap awal. Ada tiga bola api seukuran telur puyuh di dantiannya. Dikatakan bahwa setelah menguasai kepunahan matahari terik, tiga bola api di dantiannya akan membesar hingga seukuran telur. Harus dikatakan bahwa efek samping dari kepunahan matahari yang terik sangat parah. Selama proses budidaya kepunahan matahari yang terik, Zouawon merasa seolah-olah berada di lahar gunung berapi berusia 10 ribu tahun. Seluruh organ dalamnya terasa seperti akan dimasak oleh panas yang menyengat. Jika Zouawon tidak mencapai alam jeroan yang kuat dan memperkuat organ internalnya, Zouawon tidak akan bisa berkultivasi sama sekali. Pada akhirnya, dia mungkin menderita luka dalam. Di halaman luas di pavilion naga tersembunyi, seorang pria muda berdiri dengan tangan lurus dan pinggang lurus. Dia diam seperti gunung. Dengan teriakan nyaring, pemuda itu tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monyet yang kuat, meninggalkan beberapa bayangan di halaman. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Tiga api matahari yang terik. Sambil berteriak, pemuda itu tiba-tiba memutar pinggangnya. Seluruh tubuhnya berputar dalam bentuk spiral di udara. Saat tubuh pemuda itu berputar, tiba-tiba tiga bola api seukuran telur puyuh terbang keluar dari tubuh pemuda itu. Setelah itu, bola api tersebut berputar mengelilingi tubuh pemuda tersebut. Pemandangan itu terlihat sangat aneh. Kembali. Pemuda itu berteriak lagi, dan seluruh tubuhnya seperti berhenti di udara. Ketiga bola api yang semula mengelilingi tubuh pemuda itu langsung memasuki tubuh pemuda itu dengan suara mendesis. Haha. Kepunahan matahari terik telah mencapai tahap awal. Sekarang, saya bisa membuat pil peningkat ki dan pil pembersih roh. Yang saya kekurangan sekarang adalah bahan untuk membuat pil. Sepertinya saya harus pergi ke pasar. 27. Pasar di Ratan Armor City pada dasarnya terbagi antara tiga keluarga besar. Pasar yang dikunjungi Zuawan berada di bawah yurisdiksi keluarga Zuo. Pasarnya sangat ramai. Ada banyak orang di dalam, sibuk dengan aktivitas. Banyak pedagang kecil yang berteriak-teriak keras di depan kiosnya untuk menarik perhatian wisatawan. Sepanjang jalan, Zuawan menyadari bahwa para pedagang di pasar semuanya adalah tentara bayaran yang bersenjata lengkap. Kemudian, Zuawan teringat bahwa Ratan Armor City berada di dekat tepi hutan pemusnahan dan merasa lega. Hutan pemusnahan adalah salah satu tempat paling berbahaya di kabupaten mungkin. Ada banyak metabis yang kuat di sana dan bahkan para ahli tidak berani memasuki hutan pemusnahan. Tentu saja, bahaya seringkali disertai dengan imbalan yang melimpah. Selain metabis yang menakutkan, ada juga banyak tumbuhan berharga di hutan pemusnahan. Selain itu, metakor yang ditinggalkan oleh metabis sangat berharga. Terlebih lagi, Ratan Armor City dekat dengan tepi hutan pemusnahan, jadi ada banyak tentara bayaran yang tinggal di tepian pedang tersebut. Tentara bayaran ini terus membawa tumbuhan dan inti yang mereka peroleh dari hutan pemusnahan ke Ratan Armor City untuk dijual, sehingga meningkatkan perekonomian Ratan Armor City. Yang disebut metabis adalah binatang buas yang dapat menyerap nema dan berevolusi terus-menerus. Level metabis berkisar dari level 1 hingga level 10. Kekuatan metabis tingkat 1 setara dengan prajurit alam kekosongan yin, sedangkan metabis tingkat 10 sebanding dengan ahli legendaris alam pemecah surga. Kekuatannya sangat mengguncang bumi. Sepanjang jalan, Zuawan melihat banyak kios yang menjual ramuan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil pembersih roh dan pil peningkat ki. Oleh karena itu, Zuawan tidak segan-segan membeli semua tanaman obat tersebut. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah ramuan yang dibutuhkan untuk kedua ramuan itu hanyalah ramuan biasa. Mereka bahkan belum berada pada level jamu spiritual. Namun, kualitas kedua ramuan itu sebanding dengan jamu spiritual tingkat 1. Secara khusus, kualitas kibusting pil bahkan lebih tinggi daripada fire dragon pil. Jelas sekali bahwa efek kibusting pil jauh lebih baik daripada herbal spiritual tingkat 1 biasa. Bahkan hati Zuawan membara karena kegembiraan memikirkan menggunakan bahan obat biasa untuk memurnikan pil obat yang tidak lebih lemah dari obat spiritual kelas 1. Meskipun keluarga Zuawan memiliki bisnis yang besar, mereka tidak memiliki persediaan obat spiritual tingkat 1 yang cukup. Bahkan murid inti halaman dalam tidak memiliki akses terhadap pengobatan spiritual tingkat 1. Meskipun Zuawan adalah tokoh populer di keluarga Zuo, Zuawan hanya bisa mendapatkan 3 ramuan roh tingkat 1 dalam sebulan. Jika murid pelataran dalam lainnya bisa mendapatkan 1 ramuan roh tingkat 1 dalam sebulan, mereka akan berterima kasih. Sekarang, Zuawan berbeda. Karena dia dapat memiliki armor jiwa kuali giok yang ajaib, Zuawan dapat menggunakan ramuan obat biasa untuk memurnikan pil obat dengan efek yang sebanding dengan ramuan roh kelas 1. Apalagi jamu biasa harganya sangat murah. Oleh karena itu, Zuawan akan memiliki cukup pil obat untuk dibudidayakan di masa depan. Dengan dukungan pil obat ini, kecepatan kultivasi Zuawan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mungkin dalam 2 bulan tersisa, Zuawan bisa menerobos ke alam pendeteksi roh. Setelah berkeliling pasar selama sekitar 1 jam, ramuan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pembersih roh dan pil penambahki semuanya dikumpulkan. Satu-satunya hal yang hilang adalah inti asal dari binatang roh tingkat 1. Namun yang membuat Zuawan kecewa adalah di sepanjang perjalanan, Zuawan justru tidak menemukan satupun kios yang menjual yuan nuklei. Kekuatan binatang roh tingkat 1 setara dengan prajurit lapis baja alam kekosongan yin. Terlebih lagi, kulit binatang roh itu tebal dan memiliki keunggulan alami. Oleh karena itu, bahkan prajurit lapis baja yin void realem mungkin tidak mampu menangani binatang roh tingkat 1. Budidaya tentara bayaran di ratan Armor City tidak terlalu tinggi. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menangkap binatang roh tingkat 1. Mungkinkah penyempurnaan pil peningkatki harus ditunda? Zuawan mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zuawan telah menyiapkan ramuan obat untuk pil pembersih roh, tetapi pil peningkatki hanya kehilangan inti asal binatang roh tingkat 1. Saat Zuawan merasa putus asa, keributan tiba-tiba datang dari depan Zuawan. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang lewat sebenarnya bergegas ke depan. Mawar hitam, hadir lagi hari ini. Sepertinya kita bisa memanjakan mata kita. Mawar hitam, tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Terutama barang yang dijual oleh kelompok tentara bayaran mereka pasti yang terbaik. Ku dengar, Mawar hitam, bahkan membawa inti asal binatang roh tingkat 1 kali ini. Benar-benar, saya tidak menyangka mereka bisa mendapatkan inti asal. Sepertinya, Mawar hitam, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mendengar kata, inti asal, Zuawan langsung tertarik. Sepertinya penyempurnaan pil peningkatki tidak perlu ditunda. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Sosok Zuawan melintas dan langsung menerobos celah kerumunan. Seluruh tubuhnya seperti ikan lincah yang berenang di air. Zuawan mengandalkan keterampilan gerakannya untuk dengan mudah mencapai lapisan dalam kerumunan. Setelah melihat sekeliling, Zuawan menemukan bahwa lapisan dalamnya sangat luas. Wisatawan di sekitarnya secara sadar menyisakan ruang yang cukup di lapisan dalam, dan di tengah lapisan dalam terdapat platform kayu sederhana yang dibangun sementara. Ada total empat orang di platform kayu itu, tiga pria dan satu wanita. Yang membuat Zuawan penasaran adalah ketiga pria kekar di platform kayu itu sebenarnya sangat menghormati wanita di tengah platform kayu itu. Yang jelas, wanita ini seharusnya menjadi pemimpin dari tiga pria kekar. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Zuawan mulai dengan hati-hati mengukur wanita di platform kayu itu. Dengan satu pandangan, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat tinggi dan mengenakan pakaian hitam ketat yang dengan sempurna menggambarkan sosok wanita dewasa dan montok. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi warnanya seperti gandum sehat. Meski penampilan wanita itu tidak terlalu cantik, namun tetap di atas rata-rata. Yang terpenting, tubuh seksi wanita itu memanjakan mata. Orang tidak bisa tidak memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan. Tubuh wanita itu bahkan lebih panas daripada tubuh Zuo Meisue yang pernah dilihat Zuawan sebelumnya. Berdiri di depan orang banyak, Zuawan bahkan bisa mendengar nafas kasar banyak pria di antara kerumunan itu. Jelas godaan wanita itu sangat besar. Wow, tubuh mawar hitam sungguh panas. Saya tidak pernah menyangka tubuh wanita bisa sesempurna ini. Jika aku bisa dekat dengan mawar hitam, aku rela mati. Bermimpilah. Kekuatan mawar hitam telah mencapai puncak alam Nirwana. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam kekosongan Yin dengan lancar. Dia juga sedikit terkenal di kalangan tentara bayaran. Terlebih lagi, kelompok tentara bayaran api mengalir yang dipimpinnya adalah salah satu kekuatan paling kuat di area ini. Anda tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Bagaimana Anda bisa mendapat kesempatan seperti itu? Menyerah saja pada ide ini. Mendengarkan diskusi orang yang lewat, Zuowen juga memahami bahwa wanita berbaju hitam di depannya adalah yang disebut mawar hitam. Melihat tubuh mawar hitam yang panas, bahkan hati Zuowen terbakar oleh nafsu. Ia harus mengakui bahwa mawar hitam memang memiliki daya tarik yang unik. Yang lebih mengejutkan Zuowen adalah kekuatan mawar hitam sebenarnya telah mencapai puncak tahap Nirwana. Dari penampilannya, usianya paling banyak 25 tahun. Dia sebenarnya mampu mencapai tahap Nirwana dengan begitu cepat tanpa bantuan klan besar. Dapat dilihat bahwa bakat gadis ini adalah yang terbaik. Pada saat ini, mawar hitam, yang awalnya berbicara dengan tiga tentara bayaran lainnya di platform kayu, tiba-tiba maju ke depan. Bokongnya yang gagah bergoyang mengikuti langkah kakinya, yang langsung menarik perhatian para wisatawan di bawah platform kayu. Zuowen bahkan dapat dengan jelas mendengar suara pria lain menelan ludahnya dengan susah payah. Setelah mengutuk dalam hatinya, Zuowen menatap tubuh mawar hitam dengan tatapan membara. Terima kasih sudah datang ke lapak kami. Kali ini kami tetap mengikuti aturan lama yang sama. Kami hanya akan menjual 20 item. Kami sudah menyatakan harganya. Jika ada banyak pelanggan yang ingin membeli barang yang sama, maka penawar tertinggilah yang akan mendapatkannya. Jika tidak, kami akan menjualnya dengan harga asli. Saat dia berbicara, mawar hitam dengan lembut menganggup ketiga pria kuat di belakangnya. Kemudian, ketiga pria kuat itu membawa sebuah kotak kayu besar setinggi setengah orang di depan mata semua orang. Sesampainya di depan kotak kayu tersebut, mawar hitam membuka perlahan kotak kayu tersebut. Kemudian, dia mengeluarkan kulit berdarah dari kotak kayu. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memperlihatkan kulitnya di depan semua orang. Ini adalah kulit binatang asal kelas 1, harimau bertaring tajam. Kulitnya kuat dan tahan aus. Sangat cocok digunakan sebagai pelindung bagian dalam. Jika Anda cukup beruntung mengundang arcanis terhormat untuk mengukir tanda pertahanan di atasnya, kemampuan bertahannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Tidak akan ada masalah dalam memblokir serangan prajurit alam kekosongan yin. Setiap orang. Jika Anda memiliki pelindung bagian dalam yang pas di tubuh Anda, maka itu sama dengan memiliki kehidupan ekstra. Semuanya. Jangan ragu. Kami akan menetapkan harga 3.000 yuan. Suara black rose yang sedikit magnetis perlahan memasuki telinga semua orang. Banyak makhluk jantan di sekitarnya yang terstimulasi oleh suara magnetis ini dan tidak ragu untuk menawar. Setelah orang pertama mengajukan penawaran, orang-orang lainnya mengajukan penawaran satu demi satu. Dalam sekejap, harganya melonjak menjadi 5.000 yuan. Melihat kerumunan gila di bawah panggung dan senyum menawan di wajah mawar hitam di atas panggung, Zwa Wen diam-diam mendecahkan lidahnya. Kata-kata mawar hitam sangat menyenangkan. Jika tidak ada yang menawar, mereka akan menjualnya dengan harga asli. Namun, suaranya sangat bagus dalam membangkitkan hasrat para makhluk jantan di bawah panggung yang haus untuk bertanding. Di hadapan kecantikan, pria paling suka menjadi pusat perhatian. Apalagi wanita menawan seperti mawar hitam, yang mampu menggugah harga diri para makhluk jantan. Bayangkan, dalam keadaan seperti itu, bagaimana makhluk jantan di bawah panggung bisa menetap dan tidak menawar. Tujuan utama Zwa Wen adalah inti asal dari binatang asal tingkat 1. Karena itu, ia tidak segila turis di sekitarnya. Dia hanya dengan tenang melihat kerumunan orang gila di sekitarnya. Ketika Zwa Wen melihat senyum licik di wajah mawar hitam, Zwa Wen tahu bahwa mawar hitam tidak sesederhana kelihatannya. Setidaknya dalam bisnis ini, dia tahu bagaimana menggunakan pesonanya untuk membuat para pria menawar dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, kulit harimau bertaring tajam dijual kepada pria jantung dan kurus seharga 8.000 yuan. Ketika lelaki itu mengambil kulit dari tangan mawar hitam, ia mencoba menyentuh tangan mawar hitam. Namun, kekuatan mawar hitam telah mencapai alam nirwana. Dia menarik tangannya tepat pada waktunya dan melirik pria jantung dan kurus itu dengan pandangan genit. Mudah bagi pria untuk tergila-gila. Dia mengambil kulitnya dengan bingung dan pergi. 28. Lelang berikut ini bahkan lebih eksplosif. Banyak makhluk jantan dengan hormon berlebih di bawah panggung yang menawar dengan gila-gilaan agar bisa mendekati mawar hitam. Hal ini menyebabkan banyak barang yang tidak terlalu berharga dinaikkan harganya hingga setinggi langit. Hal ini membuat Zwa Wen terus-menerus mendecahkan lidahnya karena heran. Namun, saat barang-barang di dalam kotak kayu terus dilelang, alis Zwa Wen perlahan menyatu. Ini karena Zwa Wen masih belum melihat mawar hitam mengeluarkan metanucleus milik metabis. Saat bahan obat terakhir dilelang, senyuman menawan muncul di wajah mawar hitam. Kemudian, tiga pria kuat di belakangnya menarik kotak kayu itu ke belakang. Terima kasih atas dukungan Anda. Kelompok tentara bayaran kami telah menjual abis semua yang kami bawa kali ini. Sampai jumpa lain waktu, saat dia berbicara, mawar hitam mengedipkan mata ke arah kerumunan di bawah panggung, menyebabkan mereka tergila-gila. Lalu, dia berjalan menuju kereta dengan langkah ringan. Tiga pria kuat yang berdiri di belakang mawar hitam sedang memasukkan barang ke dalam bagasi kereta. Jelas sekali, mereka berencana meninggalkan pasar. Ekspresi Zwa Wen segera menjadi gelap ketika dia melihat mawar hitam dan yang lainnya hendak pergi. Setelah berpikir sejenak, Zwa Wen melangkah menuju kereta tanpa ragu-ragu. Tindakan Zwa Wen langsung menarik perhatian masyarakat sekitar. Ketika mereka melihat Zwa Wen sebenarnya berjalan lurus menuju mawar hitam, ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Meski Black Rose sangat mudah didekati dan mesra di atas panggung, perasaan asmara Black Rose baru terungkap saat proses transaksi. Biasanya mawar hitam adalah bunga mawar yang berduri. Sangat sulit bagi orang biasa untuk dekat dengannya. Perlu diketahui bahwa ketika Black Rose pertama kali muncul di pasar, ada seorang tentara bayaran bodoh yang ingin menggoda Black Rose. Namun, tentara bayaran itu akhirnya terbaring di tempat tidur selama 10 hari 10 malam. Dikatakan bahwa kejantanannya pun memiliki beberapa masalah. Oleh karena itu, ketika transaksi selesai, orang-orang di bawah panggung sangat bijaksana dan tidak mengganggu mawar hitam. Apalagi masyarakat pasar menyadari bahwa mawar hitam hanya akan menunjukkan sisi menawannya saat bertransaksi. Apalagi, ia tidak pelit dengan pesonannya saat berhadapan dengan pelanggan sukses. Itu sebabnya warung Black Rose begitu populer. Sebagian besar orang yang datang untuk berdagang tidak datang ke sini karena nilai barangnya, tetapi untuk merasakan sendiri rasa unik dari mawar berduri ini. Ketika ketiga pria kekar yang sedang sibuk di gerbong melihat Zhuowen berjalan menuju gerbong, mereka memandang Zhuowen dengan ekspresi tidak ramah. Mata mereka penuh peringatan. Zhuowen mengabaikan peringatan di mata ketiga pria kekar di samping kereta dan melangkah ke depan mawar hitam. Kemudian, matanya yang hitam pekat menatap bunga mawar indah di depannya. Banyak orang di pasar berkumpul tidak jauh dari situ. Mereka memandang Zhuowen yang berdiri di depan mawar hitam dengan rasa kasihan. Mereka tahu bahwa pemuda sembrono ini akan menderita. Siapa bocah nakal yang baunya seperti susu ini? Dia sebenarnya berani menghalangi jalan mawar hitam. Tidakkah dia tahu kalau mawar hitam itu adalah mawar yang berduri? He he, sepertinya bocah ini sangat berani. Tapi ketika Black Rose menunjukkan kekuatannya nanti, aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi bocah ini? Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mawar hitam tidak menyangka seseorang akan berdiri di depannya. Apalagi yang berdiri di depannya adalah anak nakal yang baunya seperti susu. Wajah cantiknya tertegun sejenak. Jika orang yang berdiri di depannya adalah pria kekar, dia pasti akan memberinya pelajaran tanpa ragu-ragu. Namun, yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda kurus. Mawar hitam tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Kataku, bocah, mengapa kamu menghalangi jalanku? Melihat Zuawan adalah seorang pemuda, mata indah mawar hitam menunjukkan sedikit ejekan. Zuawan memandang mawar hitam dengan acu-ta'acu dan berkata dengan tenang, kamu membawa inti unsur binatang buas, kan? Sebutkan harganya dan saya akan membelinya. Mawar hitam tercengang. Dia tidak menyangka Zuawan akan menghentikannya hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. Senyuman licik terlihat di mata indahnya saat dia berkata, aku tidak membawa inti unsur binatang buas. Jika aku memilikinya, aku akan menjualnya lebih awal. Karena kamu memiliki kulit dari monster berelemen level 1, itu berarti kamu telah berburu monster berelemen level 1 sebelumnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak mengeluarkan inti elemen setelah membunuh monster berelemen tersebut. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Mata nakal Zuawan menyapu tubuh mawar hitam dengan sembarangan. Tindakannya bisa dikatakan sangat kurang ajar. Melihat mata nakal Zuawan, wajah mawar hitam langsung menunjukkan ekspresi jijik. Kedalaman mata indahnya bahkan lebih menyeramkan. Anak nakal, keterampilan observasi Anda tidak buruk. Itu benar, aku mempunyai inti unsur bersamaku. Namun, mengapa saya harus menjualnya kepada Anda? Baiklah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sekarang, menyingkirlah. Ekspresi mawar hitam tiba-tiba berubah. Beberapa saat yang lalu, dia tampak tertarik. Sekarang, wajahnya dipenuhi rasa dingin yang menyeramkan. Saya mendengar bahwa kultivasi Anda telah mencapai puncak alam nirwana. Jika saya dapat membantu Anda menerobos kemacetan dan memasuki alam kekosongan yin dalam waktu singkat, apakah Anda tetap tidak akan menjualnya kepada saya? Melihat mawar hitam hendak pergi, Zhuowen tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Mawar hitam hendak pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhuowen, tubuh halusnya bergetar dan dia menghentikan langkahnya. Apakah tamu, Anda dapat membantu saya menerobos kemacetan? Mawar hitam memandang Zhuowen dengan heran dan berkata tidak percaya. Zhuowen sedikit mengangguk. Ada banyak resep obat mujarab di jadet ripot armor soul. Zhuowen memeriksa dan memang menemukan ramuan yang disebut, Nier Void Elixir, di jadet ripot armor soul. Elixir dekat kehampaan juga merupakan elixir tingkat vana. Fungsi utamanya adalah membantu para pejuang menerobos kemacetan saat ini. Namun, elixir dekat kekosongan hanya dapat digunakan pada prajurit di bawah alam kekosongan yin. Itu tidak berpengaruh pada prajurit di atas alam kekosongan yin. Mawar hitam kebetulan berada di puncak alam nirwana. Dia hanya selangkah lagi dari alam kekosongan yin. Oleh karena itu, Nier Void Elixir cocok untuk Black Rose. Namun, ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan obat mujarab dekat kekosongan sedikit merepotkan. Bahan utamanya adalah ramuan spiritual kelas 2, Rumput Roh Void. Apakah menurutmu aku akan mempercayai kata-kata sepihakmu? Mawar hitam jelas masih tidak mempercayainya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Meskipun aku membutuhkan elemental core sekarang, itu tidak perlu. Mungkin aku bisa menemukan elemental core lain di pasar lain. Zhuowen tersenyum dan tidak terus terlibat dengan Mawar hitam. Setelah mengamati Mawar hitam lebih dalam, Zhuowen melewatinya dan hendak pergi. Sekarang Zhuowen telah menyebarkan umpannya, dia tidak takut Mawar hitam tidak akan mengambil umpannya. Para pejuang yang mengalami kemacetan adalah yang paling bersemangat untuk menerobos. Terlebih lagi, Mawar hitam berada di puncak alam nirwana. Dia hanya selangkah lagi dari alam kekosongan yin. Diketahui bahwa para pejuang di benua armor surgawi hanya akan dihargai oleh para pejuang lain ketika budidaya mereka mencapai alam kekosongan yin. Selain itu, hanya pejuang yang mencapai alam kekosongan yin sebelum usia 30 tahun yang memiliki harapan untuk terus berkembang dan maju. Jika mereka masih berada di 10 alam dasar setelah usia 30 tahun, itu berarti mustahil mencapai alam kekosongan yin di masa depan. Dapat dikatakan bahwa alam kekosongan yin adalah titik balik bagi semua pejuang. Jika seseorang dapat mencapai alam kekosongan yin sebelum usia 30 tahun, jalan masa depannya pasti akan jauh lebih lancar. Meskipun Mawar hitam baru berusia 25 tahun, sangat sulit baginya untuk mencapai alam kekosongan yin tanpa dukungan dan pemborosan sumber daya dari keluarga besar. Jika bukan karena petualangan tertentu, kemungkinan besar dia akan tetap berada di puncak alam nirwana seumur hidupnya. Sekarang seseorang tiba-tiba berkata bahwa ada kemungkinan untuk membantunya menerobos kemacetan, tidak peduli apakah berita itu dapat dipercaya atau tidak, itu membuat hatinya bergetar dan suasana hatinya melonjak. Wajah cantik Mawar hitam berubah beberapa kali. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiaranya dan akhirnya memanggil Zua Wen. Para penonton sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Mawar hitam, yang memperlakukan orang lain dengan dingin secara pribadi, akan mengambil inisiatif untuk memanggil pemuda di depannya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa iri muncul di mata banyak orang. Namun, Zua Wen tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti sedikitpun. Dia masih berjalan santai ke arah pasar yang jauh, seolah dia tidak mendengar panggilan Mawar hitam sama sekali. Tindakan Zua Wen tidak diragukan lagi mengejutkan penonton. Orang ini terlalu unik. Banyak orang di sini ingin Mawar hitam berinisiatif memanggil mereka, tapi orang ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Orang ini gila. Mawar hitam jarang mengambil inisiatif seperti ini, tapi pria ini justru mengabaikannya. He he, saya yakin orang ini sangat sombong. Dengan sifat marah Mawar hitam, dia pasti akan memberinya pelajaran. Itu benar, yuk langsung saja tonton tayangannya. Wajah para penonton pada awalnya penuh dengan keheranan, dan kemudian keheranan di wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi rasa sombong. Mereka sangat jelas bahwa ketika Mawar hitam baru saja tiba di pasar, seseorang juga telah memprovokasi dia. Namun, akibat provokasi orang itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Namun, tindakan Black Rose selanjutnya sangat mengejutkan para penonton. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiara dan sosok cantiknya muncul di depan Zwawen. Wajah Black Rose yang dewasa dan menawan sedikit meminta maaf, dan nadanya sedikit lembut, yang jarang terjadi. Adik laki-laki, tadi aku sedikit kasar. Saya harap Anda tidak terlalu keberatan. Selama Anda dapat membantu saya menerobos kemacetan, saya dapat menjual metanucleus metabis kepada Anda, atau bahkan memberikannya kepada Anda. Mawar hitam sangat bersemangat untuk menerobos alam kekosongan Yin. Meskipun ada beberapa celah dalam perkataan Zwawen, dia tidak peduli. Selama dia bisa menembus kemacetan, meski hanya ada sedikit harapan, dia tidak mau menyerah. 29. Melihat mawar hitam di depannya, Zwawen menghela nafas dengan lembut. Sebenarnya dia juga sedang berjudi. Jika mawar hitam tidak menghentikannya, Yuan Nucleus miliknya akan hilang. Meskipun pasar lain mungkin memilikinya, karena sudah tersedia, mengapa dia melepaskan apa yang ada di dekatnya dan mencari apa yang jauh. Jangan khawatir, saya akan membelinya langsung. Sekarang, keluarkan inti unsur binatang buas itu untuk saya lihat. Zwawen tersenyum dan menatap mawar hitam dengan mata jernih. Black Rose memandang pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang terakhir, tetapi itu semua bersifat sukarela. Dia sangat ingin menerobos kemacetannya saat ini. Tentu, mengapa kamu tidak datang ke gerbong kami? Ada terlalu banyak orang di sini dan itu sangat tidak nyaman. Mawar hitam menoleh sedikit dan membawa Zwawen ke kereta yang penuh sesak tidak jauh dari situ. Keempat pria kekar itu memandang Zwawen, yang berjalan berdampingan dengan mawar hitam, dengan sedikit terkejut. Dalam ingatan mereka, meski pemimpin mereka memiliki penampilan yang menawan, sebenarnya dia sangat tahan terhadap pria lain. Berjalan berdampingan dengan pria asing adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menyebabkan keempat pria kekar itu melirik lagi ke arah Zwawen yang sedang berjalan di samping mawar hitam. Keluarkan koper berisi yuan nuklei. Mawar hitam menunjuk ke arah seorang pria kekar dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria kekar yang ditunjuk tiba-tiba memasang ekspresi tersanjung di wajahnya. Dia dengan cepat menganggup dan naik ke kereta. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan sebuah kotak berukuran setengah meter. Saat mawar hitam mengambil kotak itu, jiwa lapis bajakuali giyok di lautan kesadaran Zwawen tiba-tiba berdenyut, dan kemudian perlahan menjadi tenang. Zwawen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang salah dengan jade cauldron armor soul. Inti asal ada di sini. Coba lihat sendiri. Black Rose dengan acuh tak acuh menyerahkan kotak itu kepada Zwawen saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Zwawen tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil kotak itu dan membukanya dengan keras. Setelah membukanya, Zwawen segera melihat benda seperti kristal berlumuran darah, berkilau dan tembus cahaya tergeletak di tengah kotak. Jelas sekali, kristal ini seharusnya menjadi inti asal yang dia cari. Selain inti kristal, ada beberapa item lain di dalam kotak. Zwawen menelusurinya dan mengabaikannya. Namun, sepotong logam hitam yang tergeletak di sudut kotak menarik perhatian Zwawen. Ketika Zwawen memusatkan perhatiannya pada potongan logam ini, jiwa armor Kuali Giyok di lautan kesadarannya berdenyut lagi. Mungkinkah pergerakan abnormal dari jade Kaldron Soul Armor disebabkan oleh potongan besi ini? Zwawen terkejut. Matanya tertuju pada potongan besi di depannya dengan tatapan aneh. Anda dapat yakin bahwa inti asal ini adalah nyata. Ini adalah sesuatu yang diperoleh kelompok tentara bayaran api mengalir kami setelah membunuh harimau bertaring tajam dengan susah payah setelah kehilangan beberapa saudara kami. Jika bukan karena fakta bahwa harimau bertaring tajam terluka parah, kelompok tentara bayaran kita mungkin telah musnah. Mawar hitam juga memperhatikan kegembiraan di wajah Zwawen dan berbicara dengan nada yang sedikit arogan. Sebutkan harganya. Zwawen berkata tanpa mengedipkan mata. 10.000 yuan. Ini adalah harga terendah yang bisa saya berikan kepada Anda. Jika bukan karena Anda memiliki cara untuk membantu saya menerobos kemacetan saya, saya mungkin tidak akan menjualnya kepada Anda seharga 100.000 yuan. Black Rose melirik Zwawen dengan pandangan sekilas, mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, kamu mendapat tawaran besar. Zwawen terkekeh dan mengeluarkan tas kian kun miliknya. Kemudian, dia mengeluarkan dua pil naga api dari tas kian kun dan berkata dengan lemah, kedua pil ini disebut pil naga api. Efek setiap pil setara dengan ramuan kelas 1. Kedua pil naga api ini seharusnya bernilai 10.000 yuan. Pil kecil ini sebanding dengan ramuan kelas 1. Mata mawar hitam menunjukkan sedikit keraguan. Namun, ketika dia meminum pil naga api dan benar-benar merasakan kekayaan kekuatan obat yang dipancarkan dari pil naga api, keraguan di wajahnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sentuhan keheranan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan obat dari pil naga api tidak lebih lemah dari ramuan kelas 1 biasa. Tidak ada teknik alkimia di benua armor surgawi. Budidaya dan pengobatan bergantung pada eliksir. Ini adalah pertama kalinya mawar hitam melihat pil yang begitu gelap dan berkulit gelap di tangannya. Dia merasa sulit membayangkan bahwa pil yang tidak memiliki kepemilikan di tangannya bisa dibandingkan dengan eliksir. Pil naga api dimurnikan oleh saya. Karena saya dapat menyempurnakan pil ini yang sebanding dengan ramuan kelas 1, maka saya secara alami dapat menyempurnakan pil yang dapat membantu Anda menerobos kemacetan Anda. Pil ini disebut pil hampir kekosongan. Pil niervoid dapat meningkatkan peluangmu untuk menerobos. Zwa Wen juga melihat ekspresi aneh dan berapi api di wajah mawar hitam. Dia buru-buru memukul selagi setrika masih panas dan berkata. Mendengar kata-kata Zwa Wen, keraguan yang tersembunyi di hati mawar hitam sedikit menghilang. Wajah aslinya yang agak dingin juga melembut. Tatapannya ke arah Zwa Wen juga membawa sedikit keheranan. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 15 tahun di depannya benar-benar dapat memurnikan pil obat yang menantang surga. Namun, untuk menyempurnakan pil niervoid yang dapat membantu Anda menerobos, Anda juga memerlukan beberapa bahan obat. Setelah Anda menyiapkan bahan obat ini, temui saya. Saat itu, saya secara pribadi akan menyempurnakan pil tersebut untuk Anda. Zwa Wen dengan santai mengambil selembar kertas dan menuliskan bahan obat yang diperlukan untuk pil hampir kekosongan. Kemudian, dia menyerahkan kertas putih itu kepada mawar hitam. Ramuan kelas 2, rumput roh hampa. Tatapan Black Rose membeku dan tiba-tiba berteriak dengan wajah pucat. Tidak mudah untuk menerobos ke alam kekosongan Yin. Tentu saja, pil dekat kekosongan yang dibutuhkan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian secara alami tidak bisa terlalu buruk, bukan? Zwa Wen berkata dengan tatapan tenang. Jejak raguan muncul di matanya yang indah. Mawar hitam akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, Oke, dua bulan. Setelah dua bulan, saya akan mengumpulkan semua bahan obat. Pada saat itu, Anda harus menyempurnakan pil near void untuk saya. Namun, aku masih belum tahu siapa kamu. Bagaimana saya bisa menemukan Anda setelah dua bulan? Nama saya Zwa Wen. Saya adalah murid keluarga Zwo. Setelah dua bulan, ketika Anda mengumpulkan semua bahan obat, datanglah ke keluarga Zwo untuk menemukan saya. Selama Anda memanggil nama saya, penjaga keluarga Zwo pada dasarnya tidak akan menghentikanmu. Zwa Wen berkata dengan ringan. Kamu adalah murid keluarga Zwo. Mendengar ini, wajah cantik mawar hitam tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah murid keluarga Zwo, pemilik pasar ini. Berpikir bahwa Zwa Wen dapat mengeluarkan dua pil naga api yang sebanding dengan ramuan kelas satu dalam satu tarikan napas, wajah cantik mawar hitam menunjukkan sedikit kelegaan. Hanya murid dari keluarga besar yang bisa bermurah hati. Pada saat yang sama, mawar hitam lebih percaya pada kemampuan Zwa Wen untuk menyempurnakan pil near void yang dapat membantunya menerobos kemacetan. Zwa Wen mengangguk ringan, lalu menunjuk ke kotak di depannya dan bertanya, kotak ini. Kamu bisa membawanya bersamamu. Selain Yuan Ucleus, pada dasarnya tidak ada barang berharga di dalamnya. Anggap saja itu sebagai hadiah untukmu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dalam dua bulan, saya akan datang ke keluarga Zwo untuk mencari Anda. Mawar hitam melambaikan tangannya, lalu melompat ke dalam kereta dan pergi. Melihat kereta yang perlahan menghilang, Zwa Wen tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya mawar hitam yang genit tidak sabar untuk mengumpulkan bahan obat. Namun, Zwa Wen, yang sedang memeluk kotak itu, juga menunjukkan sedikit ekspresi berapi-api di wajahnya. Ini karena selain Yuan Ucleus, ada juga potongan logam misterius yang dapat menyebabkan jadeh kaul dron armor bergerak. Di bawah tatapan iri semua orang, Zwa Wen juga bergegas menuju keluarga Zwo. Di dalam kamar, setelah Zwa Wen mengeluarkan Yuan Ucleus dari kotak, dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Sebaliknya, setelah memeriksanya dengan cermat, dia dengan lembut meletakkannya di tangannya. Kemudian, Zwa Wen mengeluarkan kembali potongan logam misterius dari kotaknya. Potongan logam itu sangat tidak sedap dipandang, bahkan ada bekas karat kuning kemerahan di permukaannya. Jika bukan karena gerakan aneh dari jadeh kaul dron armor, Zwa Wen benar-benar tidak akan menyadari potongan logam yang tidak sedap dipandang ini. Namun, setelah memeriksanya berulang kali dengan cermat, Zwa Wen tidak melihat sesuatu yang istimewa dari potongan logam ini. Saat Zwa Wen hendak menyerah, jadeh kaul dron armor di lautan kesadarannya menjerit lagi. Kemudian, Zwa Wen menemukan bahwa cahaya kecil tiba-tiba terbang keluar dari jadeh kaul dron dan memasuki potongan logam berkarat. Saat cahaya masuk, potongan logam berkarat itu tiba-tiba melayang. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zwa Wen, ia menembakkan sinar cemerlang ke lautan kesadaran Zwa Wen. Kemudian, barisan informasi asing perlahan-lahan muncul di benak Zwa Wen. Ketika Zwa Wen sadar kembali, dia menemukan bahwa informasi tambahan dalam pikirannya mencatat teknik rahasia. Teknik rahasia ini disebut, tubuh binatang darah kekerasan. Itu sebenarnya adalah teknik rahasia yang sangat langka untuk memurnikan tubuh seseorang. Setelah dengan hati-hati melihat informasi tentang, tubuh binatang darah kekerasan, di benaknya, wajah Zwa Wen menunjukkan ekspresi gembira. Ini karena, tubuh binatang darah kekerasan, adalah teknik rahasia yang menggunakan darah inti dari binatang roh untuk memurnikan tubuh seseorang. Dengan kata lain, semakin tinggi level binatang roh, semakin kuat pula tubuh yang dimurnikannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa membeli Yuan Nucleus hari ini akan memberi saya kekayaan sebesar itu. Ini benar-benar memungkinkan saya menemukan teknik rahasia yang begitu berharga. Jika teknik rahasia ini dipraktikan pada tingkat tinggi, tubuh seseorang dapat disempurnakan menjadi sekuat kulit dan daging binatang roh tidak dapat ditembus oleh pedang dan tombak. Tubuh binatang darah kekerasan, dibagi menjadi tiga tahap. Itu adalah amukan lapisan pertama, amukan lapisan kedua, dan amukan lapisan ketiga. Setiap tahap membutuhkan bantuan darah esensi dari binatang roh. Semakin tinggi level esensi darah, semakin baik efeknya. Dengan kuat menekan kegembiraan di dalam hatinya, Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam dua bulan ini, dengan bantuan pil peningkat ki dan tubuh binatang darah kekerasan, bahkan jika ranah Zhuotian mencapai alam transformasi jiwa, aku masih punya kesempatan untuk mengalahkannya. Dalam kompetisi keluarga dua bulan kemudian, saya akan memberi Zhuotian kejutan besar. Tubuh binatang darah kekerasan, tidak cocok untuk saya kembangkan saat ini. Tunggu sampai saya menyempurnakan pil peningkat ki dan pil roh jernih, lalu saya akan mengolahnya dengan hati-hati. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zhuawan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Yuan Nucleus di depannya. Dia dengan hati-hati mengambil jejak darah di permukaan Yuan Nucleus dan menyimpannya. Ini adalah darah inti dari binatang roh tingkat satu, Harimau Bertaring Tajam. Adalah tepat bagi Zhuawan untuk mengembangkan tahap pertama dari, tubuh binatang darah kekerasan. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pilnya. 30. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuawan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Kesadarannya berkomunikasi dengan jiwa lapis baja kuali Giok di lautan kesadarannya. Jiwa lapis baja kuali Giok bersenandung lembut dan berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari tubuh Zhuawan. Akhirnya, ukurannya bertambah menjadi setengah orang. Seluruh kuali batu Giok sangat jernih. Jika bukan karena rusak dan merusak keindahannya secara keseluruhan, kuali Giok tidak akan lebih buruk dari beberapa barang antik langkah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zhuawan segera mengaktifkan seni absolut matahari sengit yang telah dia kembangkan. Gelombang api yang diubah dari energi asal tiba-tiba meletus dari telapak tangan Zhuawan. Kemudian, itu berubah menjadi tiang api yang memasuki kuali Giok. Melalui bayangan kuali Giok, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa pilar api yang meletus dari telapak tangannya dimurnikan dan dipadatkan oleh energi misterius di dalam kuali Giok, menyebabkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Setelah melakukan semua ini, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan segera melemparkan banyak bahan obat dari taskiankun miliknya ke dalam kuali batu Giok. Saat bahan obat biasa ini memasuki kuali Giok, bahan tersebut langsung meleleh menjadi cairan karena suhu tinggi di dalam kuali Giok. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, di bawah suhu tinggi, kotoran tidak berguna di dalam bahan obat yang telah meleleh menjadi cairan perlahan-lahan menguap. Apa yang tersisa di kuali Giok adalah inti dari bahan obat. Meskipun Zhuawan tidak tahu apa-apa tentang seni alkimia, untungnya, jiwa lapis baja kuali Giok akan secara aktif mengirimkan pesan untuk membimbing Zhuawan selama proses alkimia. Dengan kata lain, jiwa lapis baja kuali Giok sekarang seperti seorang guru yang baik yang terus-menerus mengajari Zhuawan cara memurnikan pil. Merasa bahwa kotoran bahan obat di kuali Giok hampir semuanya dimurnikan, Zhuawan akhirnya mengeluarkan inti asal harimau bertaring pedang dari tas kiankun miliknya. Matanya berkedip beberapa saat sebelum dia melemparkan inti asal ke dalam kuali batu Giok. Saat inti asal masuk, kuali Giok segera bersenandung. Setelah itu, Zhuawan menyadari bahwa energi asal dalam tubuhnya terus-menerus diserap oleh kuali Giok. Pilar api yang dibentuk oleh energi asal juga menjadi beberapa kali lebih tebal dalam sekejap. Menyeka keringat di dahinya, Zhuawan menyadari bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya telah kehilangan hampir sepertiga energi esensi di tubuhnya. Tampaknya pil pemurnian memang melelahkan secara fisik. Untungnya, Zhuawan memiliki jiwa armor kuali Giok yang ajaib. Jiwa armor kuali Giok seperti seorang alkemis yang brilian. Ia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api sampai tingkat yang tepat. Dengan cara ini, kemungkinan kegagalan berkurang hingga hampir nol. Jika orang yang mencoba-coba seperti Zhuawan secara pribadi memurnikan pil, tungku itu mungkin akan meledak saat dia memulainya. Setelah sekitar dua jam, kekuatan Yuan di tubuh Zhuawan hampir habis. Pada saat ini, kuali Giok tiba-tiba bergetar. Setelah itu, aroma obat yang sangat kaya muncul dari dalam kuali batu Giok. Di bawah tatapan Zhuawan yang menyala-nyala, tutup kuali terangkat, dan selusin manik-manik bundar dengan cahaya menyala-nyala keluar. Zhuawan mengeluarkan botol porselen yang sudah disiapkan dari tas kian kun miliknya. Dengan lambayan tangan kanannya, energi asal yang lembut berubah menjadi tangan besar yang menyelimuti selusin ramuan. Setelah itu, ramuan tersebut dimasukkan ke dalam botol porselen. Melihat selusin ramuan harum yang tergeletak dengan tenang di dalam botol porselen, Zhuawan tahu bahwa penyempurnaan ramuan peningkat ki kali ini berhasil. Lebih jauh lagi, Zhuawan dapat merasakan bahwa efek obat dari ramuan peningkat ki bahkan lebih terkonsentrasi daripada ramuan naga api. Jelas sekali, efeknya lebih kuat daripada ramuan naga api. Aku ingin tahu seberapa efektif ki-boosting eliksir ini. Zhuawan dengan lembut mencubit ki-boosting eliksir dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Zhuawan merasakan efek obat yang sangat kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan anggota badan dan tulangnya langsung menjadi rileks. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Zhuawan segera duduk bersila dengan telapak tangan menghadap ke langit. Dia dengan cepat menyerap efek obat kuat yang terkandung dalam ki-boosting eliksir. Setelah satu jam, Zhuawan perlahan membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di tatapannya. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, kekuatan Yuan dalam tubuhnya yang hampir habis akan pulih lebih dari setengahnya. Tampaknya efek ki-boosting eliksir memang jauh lebih baik daripada Fire Dragon eliksir. Selanjutnya, Zhuawan bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya sedikit meningkat. Tampaknya menggunakan Jade Coldron Soul Armor untuk memurnikan pil juga bisa meningkatkan Yuan power di tubuhnya. Lagi pula, penyerapan kekuatan Yuan yang terus-menerus oleh Jade Coldron Soul Armor ke dalam tubuhnya juga dapat meredam kekuatan Yuan di tubuhnya dan meningkatkan pertumbuhan kekuatan Yuan-nya. Waktu berangsur-angsur berlalu dan satu bulan lagi telah berlalu. Selama bulan ini, Zhuawan berada di ruang budidaya. Selain berkultivasi, dia juga memurnikan pil. Setelah sepuluh penyempurnaan, inti Yuan di Kuali Giok akhirnya menghabiskan energinya dan hancur menjadi bubuk. Setelah sepuluh penyempurnaan ini, Zhuawan telah menyempurnakan hampir seratus ki-boosting eliksir. Jumlah ki-boosting eliksir ini cukup untuk digunakan Zhuawan selama beberapa bulan. Selain ramuan peningkat ki, Zhuawan juga telah memurnikan sebotol ramuan pembersih roh. Setelah meminum beberapa ramuan pembersih roh, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa sisa kebencian yang mengganggunya dalam ramuan esensi darah telah hilang sepenuhnya. Selain itu, dengan bantuan ki-boosting eliksir, Yuan power Zhuawan telah meningkat sangat cepat di bulan ini. Akhirnya, dia berhasil maju ke alam pendeteksi roh kemarin. Karakteristik terbesar dari alam pendeteksi roh adalah jiwa armor di dalam tubuh akan menjalani pembaptisan dan berubah menjadi keterampilan jiwa baru. Zhuawan saat ini memiliki tiga armor souls di tubuhnya. Mereka adalah jiwa armor raksasa, jiwa armor bayangan pedang, dan jiwa armor kuali giyok yang misterius. Setelah memasuki alam pendeteksi roh, ketiga jiwa armor memang telah mengalami transformasinya sendiri. Di antara mereka, jiwa armor raksasa dan jiwa armor bayangan pedang keduanya memiliki keterampilan jiwa. Setelah pembaptisan, kedua keterampilan jiwa telah diperkuat sedikit. Di antaranya, skill jiwa-jiwa armor raksasa, raksasa, memiliki efek meningkatkan kekuatan skill armor dan senjata sebanyak dua tingkat. Sekarang, sudah menjadi empat tingkat. Keterampilan jiwa pedang bayangan armor jiwa, penyergapan dari sepuluh sisi, juga telah mengalami perubahan besar. Sepuluh bayangan pedang sebenarnya menjadi sembilan. Meskipun jumlahnya berkurang, Zhuawan bisa merasakan bahwa permukaan sembilan bayangan pedang diliputi cahaya kemasan. Jelas sekali bahwa sembilan pedang bayangan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nama, penyergapan dari sepuluh sisi, juga telah diubah menjadi, pemujaan sembilan arah. Merasakan perubahan besar yang dibawa oleh dua jiwa armor, Zhuawan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bisa merasakan bahwa selama dia menggunakan kedua keterampilan jiwa ini, dia akan mampu memblokir serangan habis-habisan Zhuotian. Sedangkan untuk Jade Cauldron Armor Soul, itu sedikit aneh. Awalnya, Jade Cauldron Armor Soul tidak memiliki keterampilan jiwa apapun. Namun, setelah Zhuawan memasuki alam pendeteksi roh, jiwa armor Kuali Giyok secara tak terduga memiliki keterampilan jiwa yang disebut, esensi abadi. Zhuawan tidak bisa mengetahui kepala atau ekor dari keterampilan jiwa ini. Namun, saat dia sedang berkultivasi, Zhuawan secara tidak sengaja melukai lengannya. Yang mengejutkannya adalah luka di lengannya benar-benar sembuh dalam sekejap. Sejak saat itu, Zhuawan mengetahui bahwa keterampilan jiwa esensi abadi sebenarnya dapat mempercepat penyembuhan luka di tubuh. Dengan kata lain, dengan skill jiwa ini, Zhuawan akan dapat pulih lebih cepat jika dua orang mengalami cedera yang sama. Ini akan menjadi keuntungan besar ketika keduanya bertarung. Pantas saja Soul Skill memiliki nama, Undying, di dalamnya. Di masa depan, kemampuan Soul Skill ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya wilayahnya. Menyembuhkan secara instan, lalu, dia benar-benar bisa dianggap sebagai kematian. Wajah Zhuawan juga dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Keterampilan jiwa jade cauldron armor Soul memang luar biasa. Setelah bersemangat beberapa saat, hati Zhuawan sedikit tenang. Meskipun Zhuawan baru saja memasuki alam deteksi roh, dia masih memiliki banyak kartu truf di tangannya. Zhuawan percaya bahwa bahkan seniman bela diri realem pendeteksi roh puncak pun mungkin bukan tandingannya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa bertarung melawan seniman bela diri realem transformasi jiwa. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu ruang budidaya. Suara ketukannya terdengar cukup mendesak. Sedikit mengernyit, Zhuawan dengan santai berkata, masuk. Berderak. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh yang agak bingung bergegas masuk ke dalam ruangan. Saat sosok ini melihat sosok Zhuawan, langkah kakinya langsung bertambah cepat. Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang yang datang adalah pengurus pavilion naga terselubung, Liu Tao. Saat ini, wajah Liu Tao tertutup debu. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Zhuawan dengan ringan berteriak. Suaranya bercampur dengan sedikit energi asal, menyebabkan Liu Tao menghentikan langkahnya. Wajah Liu Tao segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga merasakan kekuatan yang kuat dalam suara Zhuawan. Tampaknya kekuatan tuannya meningkat lagi dalam dua bulan singkat ini. Dengan penuh hormat menangkupkan tangannya, Liu Tao berkata dengan sedikit ragu, Master Pavilion dari Pavilion Naga Hitam, Zhuotian, telah berhasil menerobos ke alam transformasi jiwa beberapa hari yang lalu. Selain itu, Zhuotian telah menyebarkan berita bahwa dalam kompetisi sebulan, dia akan membuatmu menderita kekalahan telak di depan semua orang. Terlebih lagi, dia akan membalas dendam pada hari kompetisi. Zhuawan sedikit terkejut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terlalu banyak. Jelas bahwa dia sudah mengharapkan Zhuotian untuk menerobos dalam tiga bulan ini. Saat ini, masalah ini telah menyebar seperti api di halaman dalam. Banyak orang tidak optimis dengan peluang tuan muda. Selain itu, hati penjaga naga terselubung Pavilion Naga Terselubung juga mulai goyah karena rumor ini. Kebanyakan orang percaya bahwa Anda jelas bukan tandingan Zhuotian, yang telah mencapai alam transformasi jiwa. Jejak kekhawatiran tersembunyi muncul di wajah Liu Tao. Dia adalah pengurus Pavilion Naga Terselubung yang secara pribadi dipromosikan oleh Zhuawan. Kepentingannya sudah terikat dengan kepentingan Zhuawan. Kemuliaan dan kekalahan Zhuawan saling terkait. Jika bukan karena hubungannya dengan Zhuawan, dengan kekuatan alam keberanian ilahi saat ini, dia pasti tidak akan bisa menjadi pengurus Pavilion Naga Terselubung. Karena itu, banyak pengawal Naga Terselubung yang sangat tidak senang padanya. Jika Zhuawan benar-benar kalah dalam kompetisi sebulan, maka prestise Zhuawan akan menurun drastis. Pada saat itu, bahkan jika Zhuawan adalah penguasa Pavilion Naga Terselubung, penjaga Naga Terselubung yang nakal pasti tidak akan begitu patuh kepada Zhuawan. Selain itu, pengawal Naga Terselubung yang awalnya tidak senang dengan Liu Tao pasti akan memikirkan cara untuk menurunkan Liu Tao dari posisi pengurus rumah tangga. Memikirkan konsekuensi kehilangan Zhuawan, hati Liu Tao dipenuhi perasaan campur aduk. Dia sangat khawatir. Jangan khawatir, karena saya bisa membuat Zhuotian kalah sekali, maka saya bisa membuatnya kalah untuk kedua kalinya. Jika Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan, Anda bisa pergi dulu. Saya masih harus melanjutkan kultivasi saya. Zhuawan tersenyum tipis. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Merasakan aura kuat di dalam tubuh Zhuawan, Liu Tao sedikit terkejut. Dalam hatinya, dia menjadi lebih menghormati Zhuawan. Dia tahu bahwa Tuhan di depannya sangat misterius. Dia pasti punya banyak kartu truf di tangannya. Mungkin, dia benar-benar bisa mengalahkan Zhuotian di kompetisi sebulan kemudian. Melihat Liu Tao yang perlahan mundur, mata Zhuawan berkedip. Dengan membalikkan tangan kanannya, sepotong logam berkara tiba-tiba muncul di telapak tangannya.